Di wilayah Laut Utara Kedua, 60 ribu kaki di atas lautan. Di bawah malam berbintang, dua sosok berdiri saling berhadapan di bawah sinar bulan. Jarak mereka hanya seribu kaki, dan aura mereka berada pada puncaknya. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Mengaum. Sosok kabut hitam itu meraung, dan dalam sekejap, kekuatan kematian yang mengerikan meledak di udara. Itu segera menyerang Fuyu. Ledakan. Saat dia bergerak, ruang dalam jarak beberapa ribu kaki di sekitarnya segera meledak. Keduanya segera memasuki ruang kacau. Namun, hal ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali, juga tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Lampu merah memenuhi ruang kacau itu. Saat sosok kabut hitam itu bergerak, Fuyu juga ikut bergerak. Cahaya biru muncul, dan air surgawi langsung menutupi sekeliling. Itu meledak dan bertarung melawan kekuatan kematian sosok kabut hitam itu. Ledakan. Kekuatan kematian dan air surgawi bertabrakan dengan sengit. Air surgawi segera beriak, dan sebagian kekuatan kematian bahkan meresap ke dalam air surgawi. Tidak. Tubuh sosok kabut hitam itu bergetar. Itu sudah dalam keadaan mengamuk, tapi matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu bukanlah kekuatan kematian yang merembes ke dalam air surgawi. Itu lebih seperti air surgawi menenggelamkan kekuatan maut. Tenggelam dengan paksa. Sosok kabut hitam itu yakin kekuatan kematiannya tidak kalah dengan kekuatan air. Namun, air menyatu dengan kekuatan kematian, dan tidak dapat mengendalikan kekuatan kematian di dalamnya. Itu pada dasarnya terputus. Dalam sekejap, keduanya berubah dari seimbang menjadi air surgawi. Namun hal ini tidak membuktikan bahwa air surgawi dapat menahan kuasa maut, karena kuasa maut masih ada di dalam air surgawi. Kekuatan kematian akan menyebar di air surgawi. Ketika bersentuhan dengan Fuyu, itu masih akan menjadi ancaman besar bagi Fuyu. Dengan kata lain, air surgawi hanya dapat digunakan dalam waktu singkat. Fuyu harus segera beralih ke langkah selanjutnya. Mata Fuyu berbinar. Dia segera menamparkan dengan telapak tangan kirinya. Segera, telapak tangan besar muncul di tengah air surgawi dan menyapu sosok kabut hitam. Sosok kabut hitam tidak menunjukkan kelemahan atau kemunduran. Ia segera melontarkan pukulan. Kekuatan kematian membentuk kepalan besar di tengah dan bertabrakan dengan telapak air surgawi. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan kematian dan air surgawi meledak di udara dan melesat ke segala arah. Segera, ratusan ribu kaki laut diledakkan. Ruang kacau di langit juga semakin meledak, dan bahkan cahayanya menjadi terdistorsi, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Karena ledakan ini, Fuyu dan sosok kabut hitam terpaksa mundur lebih dari lima ribu kaki. Jarak antara mereka berdua langsung melebihi sepuluh ribu kaki. Namun, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi mereka berdua. Mengaum. Sosok kabut hitam itu mengeluarkan raungan liar. Segera, lampu merah meledak sekali lagi, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan kematian yang sangat menakutkan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Mengikuti raungan sosok kabut hitam, kekuatan kematian dengan cepat terkondensasi menjadi binatang buas berwarna merah yang sangat besar. Benar sekali, binatang ganas berwarna merah terbentuk murni dari kekuatan maut. Ini benar-benar berbeda dari blood fins. Mereka tidak membutuhkan darah untuk diandalkan, tetapi mereka masih mengkonsumsi banyak energi kematian di tubuh mereka. Ada lebih dari lima puluh buah, dan masing-masing tingginya lebih dari lima puluh ribu kaki. Mereka berdiri di permukaan laut seperti dewa kematian. Aura kematian yang menyebar saja sudah cukup untuk membunuh semua makhluk hidup. Kekuatan yang mereka ciptakan bahkan membuat bintang-bintang di langit redup, seolah-olah mendominasi dunia. Namun, tidak ada rasa takut di mata Fuyu yang berbintang. Yang ada hanyalah penghinaan dingin. Itu benar, itu adalah penghinaan. Seolah-olah pemandangan ini bukan apa-apa di matanya. Belum lagi, ini adalah lautan, rumahnya. Mata Fuyu yang berbintang bersinar. Segera, dia membuka tangannya ke udara. Saat dia membukanya, suara gemuruh yang sangat keras bergema di seluruh dunia. Mengaum. Mengaum. Dalam sekejap, auman naga yang tak terhitung jumlahnya meletus. Lebih tepatnya, itu adalah auman naga. Laut yang meledak dalam radius puluhan ribu kaki kembali meledak. Mungkin ada lebih dari seribu megalosaurus yang keluar dari laut. Setiap megalosaurus memiliki panjang lebih dari lima puluh ribu kaki. Beberapa bahkan panjangnya lebih dari tujuh puluh ribu kaki. Mereka menutupi langit seolah-olah naga telah muncul kembali. Benar, megalosaurus tiansui. Raungan naga yang menakutkan segera menelan auman lima puluh binatang buas itu. Seluruh dunia hanya tersisa auman naga gila. Tanpa penundaan, Fuyu membuka tangannya dan segera merentangkannya ke depan. Telapak tangannya menamparkan sosok kabut hitam yang jaraknya puluhan ribu kaki. Mengaum. Segera, ribuan megalosaurus tiansui bergerak bersama dan menyerang lima puluh binatang buas dan sosok kabut hitam. Megalosaurus-megalosaurus ini telah terjun ke laut dan menyerang dari bawah. Ada pula yang menyerang dari permukaan laut. Beberapa terbang lebih dari delapan puluh ribu kaki di udara dan menyerang dari atas. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar. Jelas sekali bahwa ia ingin mencabik-cabik binatang buas ini. Jika itu adalah sosok kabut hitam biasa, dia mungkin takut. Namun, ia telah kehilangan kendali sepenuhnya dan tidak memiliki rasa takut. Angka tidak berarti kekuatan. Ia sangat percaya pada binatang buasnya. Segera, lima puluh binatang buas itu meraum dengan marah. Cahaya merah di tubuh mereka menjadi lebih terang. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar saat menghadapi megalosaurus. Semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap, megalosaurus tiansui dan binatang buas itu bertabrakan. Pada saat-saat terakhir, tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda mundur. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan yang sangat mengerikan melanda seluruh dunia. Namun, ini bukanlah akhir. Ledakan masih jauh dari selesai. Ribuan megalosaurus tiansui megalosaurus di belakang mereka masih terus bergerak maju. Megalosaurus tiansui dan binatang buas bertarung dengan gila-gilaan. Namun, dari segi jumlah, tidak ada keraguan bahwa binatang buas berada pada posisi yang sangat dirugikan. Namun, bukan hanya angkanya saja. Setelah sepuluh napas penuh, ledakan dahsyat di langit akhirnya berhenti. Namun, masih ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya setelahnya. Ruang yang bisa dilihat dengan mata telanjang telah menjadi kacau. Di dunia apokaliptik ini, lebih dari separuh megalosaurus tiansui dibiarkan mengambang ke segala arah. Ketika air surgawi yang dihasilkan oleh ledakan telah benar-benar hilang, binatang buas itu tidak lagi terlihat. Mereka telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Di tengah binatang buas, tubuh sosok kabut hitam telah menjadi sangat rusak dan tidak dapat dipatahkan. Bagian bawah tubuhnya, yang semula berbentuk manusia, telah hilang sama sekali. Bahkan lengan kirinya pun hilang. Ada pun bagian lain yang masih ada juga compang kemping. Itu seperti seonggok daging busuk. Aura sosok kabut hitam itu juga menjadi sangat lemah. Tubuhnya ditutupi air surgawi, yang terus mengalir ke bawah. Namun, entah kenapa, cahaya merah di mata sosok kabut hitam itu telah berkurang. Ia menjadi lebih terjaga. Ia telah terbangun dari pembantaian, namun ingatannya tentang apa yang baru saja terjadi masih tetap ada. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang jaraknya puluhan ribu kaki. Meskipun jaraknya puluhan ribu kaki, matanya yang berbintang masih begitu terang sehingga bisa terlihat dengan jelas. Seperti bintang di langit, dia memandangnya dengan merendahkan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Melihat air di tubuhnya dan megalosaurus di sekitarnya, sosok kabut hitam memandang wanita cantik di kejauhan dan berkata, Tian Sui. Kamu sebenarnya memiliki Tian Sui. Fuyu tidak berbicara. Matanya yang berbintang tampak dingin dan menyendiri. Apa hubunganmu dengannya? Sosok kabut hitam itu buru-buru berteriak dan bertanya. Mendengar raungan pihak lain, Fuyu membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, dia tidak memberitahumu. Tidak, sosok kabut hitam itu meraung. Bocah ini tidak mengatakan sepatah katapun. Bibir Fuyu membentuk senyuman. Namun, dia tetap berkata dengan dingin, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami adalah suami dan istri. Apa, ekspresi sosok kabut hitam itu segera menjadi gelap. Diperkirakan hubungan bocah ini dengan semoku sudah sangat mengejutkan. Ia tidak menyangka dia akan terhubung dengan Tian Sui juga. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki bocah ini. Apa, selama ini kamu sudah melatihnya. Senyum Fuyu menghilang. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda, sosok kabut hitam itu mengertakan gigi dan berkata dengan marah, jangan mengira kamu telah menang sekarang. Pada akhirnya, dia mungkin tidak akan berdiri di pihak manapun. Tidak pernah ada pengkhianat di kelompok kami. Inilah kesetiaan yang terukir dalam darah kami. Kami tidak akan pernah diinjak-injak oleh kekuatan lain. Mendengar kata-kata sosok kabut hitam itu, mata Fuyu yang berbintang tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dingin dan sombong. Apakah begitu, Fuyu berkata dengan dingin. Dia pasti akan berdiri di sisiku. Namun, dia tidak pernah mengkhianati siapapun. Kamu harus tahu betul mengapa dia ada. Dia awalnya ditinggalkan. Bagaimana dia bisa mengkhianati seseorang yang ditinggalkan? Anda, sosok kabut hitam itu sangat marah dan meraung. Pernyataan sepihak. Kesetiaan darah tidak bisa diubah. Mari kita tunggu dan lihat pada akhirnya. Dengan itu, sosok kabut hitam itu meraung dengan marah dan menyerang Fuyu lagi. Namun, saat dia bergerak, sisa 500 megalosaurus dari Tian Sui juga bergerak dan menyerang ke arahnya lagi. Gemuruh. Segera, ledakan apokaliptik terdengar. Dalam ledakan ini, sosok kabut hitam menghilang ke udara tipis dan mati total. 2252. Di atas lautan, di sebuah pulau yang sangat kecil. Pulau itu sangat kecil, tidak lebih besar dari karang, dan ujungnya bisa dilihat sekilas. Hanya sedikit rumput yang tumbuh di pulau itu, bahkan tanpa sebatang pohon pun. Tetapi karena itu, rumput tersebut tidak menghalangi bintang-bintang di langit, sehingga cahaya bulan dan cahaya bintang menyinari seluruh pulau. Saat ini, Fuyu sedang berdiri di tepi pulau, menghadap ke laut dan melihat ke jarak yang tak berujung. Tidak jauh di belakangnya, Luan sedang berbaring di rumput dan belum bangun, namun luka di tubuhnya telah hilang sama sekali, dan pakaiannya juga telah pulih sepenuhnya. Luka Luan hampir sembuh, selama laut kesadarannya pulih, dia akan bisa bangun, tidak butuh waktu lama. Benar saja, dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuh Luan sedikit gemetar, dan setelah beberapa saat, dia nyaris tidak bisa duduk dengan tangan di tanah. Fuyu berbalik, berjalan ke sisi Luan, dan membungkuh, rambut panjangnya yang indah tergerai seperti sungai bintang. Kamu sudah bangun, Fuyu berkata dengan lembut. Melihat Fuyu yang begitu dekat dengannya, Luan menjadi linglung, dan bahkan melupakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan langsung meraih tangan Fuyu, menyebabkan Fuyu kehilangan keseimbangan, dan tiba-tiba jatuh ke pelukannya. Luan memeluk Fuyu erat-erat, dan tidak mengatakan apapun. Merasakan dada dan lengan Luan, Fuyu tersenyum lembut, dan dengan damai bersandar ke pelukannya. Luan sangat merindukannya, dan itu persis sama dengannya. Setelah berpelukan, api perlahan menyala, dan akhirnya berubah menjadi api kayu kering. Mungkin bagi pasangan yang sudah lama tidak bertemu, dan hampir terpisah oleh hidup dan mati, hanya hal seperti itu yang bisa melampiaskan emosinya. Di atas lautan yang tenang dan pulau, sepasang kekasih terjerat di bawah sinar bulan. Setelah sekian lama, kedua orang itu kembali berbaring bersama, dan memandangi bintang-bintang di langit. Emosi Luan akhirnya tenang, dan menoleh ke arah Fuyu dan berkata, apakah kamu secara khusus datang untuk menyelamatkanku? N, Fuyu menjawab dengan lembut. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fuyu menoleh untuk melihat Luan. Wajah cantiknya membuat hati Luan bergetar. Dia berkata dengan lembut, aku akan memberitahumu di masa depan. Luan tidak bertanya lebih jauh dan malah berkata, sosok kabut hitam itu sangat kuat, apakah kamu membunuhnya? Apakah kamu terluka? Saya tidak terluka. Fuyu berkata dengan lembut, jika dia masih hidup, dia memang akan sangat kuat, tapi dia sudah mati begitu lama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Fuyu tampak tidak peduli, Luan terdiam dan duduk dari rumput. Saat kita berada di Starfire Academy, aku sudah tahu kalau kamu sangat kuat, jauh lebih kuat dariku. Suara Luan sangat tenang saat dia berkata, baik sebelum atau sesudah aku bertemu denganmu lagi, aku telah bekerja keras untuk berkultivasi. Faktanya, itu untuk mengejar ketertinggalanmu dan mengurangi jarak di antara kita. Dengan begitu, saya dapat memblokir di depan Anda ketika Anda menghadapi bahaya. Tapi, Luan terdiam dan berkata dengan lembut, aku merasa jarak di antara kita belum tertutup, tapi malah semakin jauh. Dengan itu, Luan menundukkan kepalanya. Melihat penampilan Luan, Fuyu pun ikut duduk. Dia memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Mengapa saya merasa sebaliknya? Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Fuyu. Ingat, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Fuyu memandang Luan. Matanya yang berbintang bersinar dan dia berkata dengan serius, Bakatmu sangat kuat, sangat kuat. Terlebih lagi, kamu memiliki garis keturunan yang kuat yang belum pernah dimiliki siapapun sebelumnya. Suatu hari nanti, Anda akan menyusul saya, atau bahkan melampaui saya. Apalagi hari ini tidak lama lagi. Mendengar kata-kata Fuyu, ekspresi Luan jelas terlihat linglung. Dia tidak berharap Fuyu terlalu memikirkan dan memercayainya. Bahkan dia sendiri tidak pernah memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Saat kamu tidak sadarkan diri, aku banyak berpikir. Fuyu berkata dengan lembut, karena saya tidak mengetahui cukup informasi sebelumnya, keputusan saya sangat konservatif. Tetapi sekarang, saya ingin memberi Anda beberapa saran baru. Luan terkejut dan bertanya, saran apa? Tentang kekuatanmu. Fuyu berkata, awalnya, saya mengatakan bahwa Anda harus mencoba untuk tidak menggunakan api Anda di depan sekte, terutama pemimpin sekte dan kepala sekte. Adapun kekuatan kematian, Anda tidak boleh menggunakannya kecuali Anda berada di dalam situasi hidup dan mati. Sekarang, saya ingin membuat beberapa perubahan. Kamu dapat menggunakan api suci surga ke-9 sesuka hati, bahkan di depan sekte. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius, adapun kekuatan kematian, kamu juga dapat menggunakannya sesuka hati. Tapi masalahnya adalah kekuatan kematian akan membawa efek negatif bagi kamu dan faksi kamu. Oleh karena itu, saran saya adalah menggunakan alam dewa setan di depan sekte. Jika tidak, jangan gunakan itu. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan tercengang. Mampu menggunakan api suci surga ke-9 dan alam dewa iblis. Tidak diragukan lagi, ini akan sangat membebaskan kekuatannya, dan dia hampir bisa mencapai kondisi terkuatnya. Saat ini, Fuyu melanjutkan, termasuk di depan klan Hachiko. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Fuyu telah dengan serius memperingatkannya sebelumnya bahwa dia sama sekali tidak bisa menggunakan api suci surga ke-9 dan kekuatan kematian di depan klan Hachiko. Dia benar-benar tidak menyangka Fuyu akan begitu teliti kali ini. Selain kekuatan kematian, kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatan lain di masa depan. Fuyu berkata, hanya dengan menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu dapat berkultifasi lebih cepat. Musuh yang akan Anda hadapi di masa depan akan ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari sekarang. Jika Anda tidak melepaskannya sekarang, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi masa depan Anda. Ingat, jangan menaruh perhatian pada sekte itu. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, sejak awal, mereka ditakdirkan untuk tidak layak menjadi lawanmu. Kamu harus membayangkan lawanmu lebih kuat, seperti sosok kabut hitam yang kamu lihat. Atur pandangan Anda lebih luas dan lebih jauh. Jangan biarkan sekte membatasi pemikiran Anda, karena akan mempengaruhi kemajuan dan masa depan Anda. Mendengarkan kata-kata Fuyu, Luan selalu mempercayai Fuyu tanpa syarat. Dia benar-benar percaya bahwa perkataan Fuyu masuk akal, belum lagi visi Fuyu jauh melampaui pandangannya. Aku tahu, Luan menganggup penuh semangat dan berkata, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Fuyu tersenyum tipis dan memandangi lautan berkilauan di bawah sinar bulan bersama Luan, menikmati momen langka bersama mereka berdua. Setelah beberapa saat, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, sudah berapa lama aku terjebak. 49 hari, Fuyu berkata, ini hari pertama tahun baru. Luan terkejut saat mendengar ini. Faktanya, 49 hari jauh lebih sedikit dari perkiraan waktunya. Dia mengira dia telah terjebak setidaknya selama 3 bulan. Jika ini adalah hari pertama tahun baru, maka menurut adat istiadat, setiap orang harus saya harus kembali sebelum fajar. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, temani aku. Luan terkejut, tapi kemudian segera menganggup dan berkata, oke. Fuyu tersenyum dan bersandar di bahu Luan. Inilah perbedaannya. Bahkan jika Luan bisa melewati air dan menginjak api demi istri dan wanita di keluarganya, nyawannya bukanlah hal yang paling penting. Fuyu bisa membuat Luan tinggal dan mengambil Luan dari para wanita di keluarganya hanya dengan beberapa patah kata. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh wanita lain. Ada banyak waktu, Luan menceritakan semua yang terjadi di kastil, termasuk teknik kematian yang diajarkan sosok kabut hitam itu padanya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Namun, Fuyu tampaknya tidak terkejut dengan hal ini, seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa sosok kabut hitam telah mengajarinya teknik kematian. Dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bulan yang cerah menjadi semakin kabur, dan bintang-bintang menjadi semakin tidak terlihat. Langit berangsur-angsur cerah. Akhirnya, Fuyu bangkit dari pelukan Luan dan berkata, aku harus pergi. Luan juga bangkit, matanya penuh kerinduan dan kengganan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat Fuyu tetap tinggal, dan dia juga tidak seharusnya melakukannya. Mereka bukanlah orang-orang yang naif. Terlalu banyak hal di dunia ini. Jika mereka terjebak oleh cinta sebelum mereka bisa menyelesaikannya, itu hanya akan membuat waktu perpisahan menjadi jauh lebih lama. Mereka bahkan mungkin tidak bisa bertemu lagi. Hanya dengan bekerja keras mereka dapat memiliki masa depan. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Luan memegang tangan Fuyu dan berkata dengan suara berat, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Tunggu aku menemukanmu. Fuyu tersenyum dan berkata, oke. Dengan itu, Fuyu membuka gerbang Skywater dan mencium Luan sebelum dia pergi. Melihat sosok Fuyu yang menghilang dan gerbang Skywater ditutup, Luan ingin mengejarnya. Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Dia menyaksikan cahaya itu benar-benar menghilang. Luan berdiri di sana lama sekali dan tidak bergerak. Akhirnya, setelah sekian lama, langit menjadi terang-benderang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, memasang arai teleportasi, dan meninggalkan tempat ini. 2253 Gunung Sage, 8 Benua Kuno Gunung Sage terletak di sebelah timur 8 Benua Kuno, di Pegunungan. Faktanya, Gunung Sage tidak terkenal di 8 Benua Kuno karena ketinggian rata-rata Pegunungan ini sangat tinggi. Belum lagi manusia, bahkan guru surga tingkat rendah tidak dapat mendaki Pegunungan untuk menahan hawa dingin. Hanya sekte dan beberapa kekuatan besar yang terkenal di sini. Alasan utama mengapa perjamuan sekte diadakan di sini adalah karena nama Sein Mountain. Orang-orang dari 31 sekte tidak berkumpul di satu tempat selama lebih dari 100 tahun, dan para pemimpin sekte tidak muncul bersama selama lebih dari 1000 tahun, belum lagi ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Tahun ketika dunia berada dalam kekacauan. Dapat dikatakan bahwa perjamuan sekte ini sangat berarti. Di hari pertama tahun kedua kekacauan dunia, mereka pasti akan banyak melakukan komunikasi rahasia. Sesuai kesepakatan, semua sekte harus tiba sebelum pukul 7 pagi, dan perjamuan akan dimulai pukul 7 pagi. Meskipun jamuan pagi tidak semegah jamuan makan siang dan jamuan makan malam, namun hal ini memberikan waktu bagi setiap orang untuk berkomunikasi, jadi ini sangat penting. Faktanya, semua orang telah tiba lebih awal dari waktu yang disepakati. Banyak sekte yang tiba pada pukul 7 pagi, dan langit belum sepenuhnya cerah. Setiap sekte dipimpin oleh pemimpin sekte mereka, yang berarti memang ada guru surgawi tingkat 9 di sini. Dengan kehadiran guru surgawi tingkat 9, bahkan guru surgawi tingkat 8, yang biasanya mulia dan sombong, sangat berhati-hati dan tidak berani berbicara dengan keras. Para pemimpin sekte dan pemimpin sekte berbicara dan tertawa bersama, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Waktu komunikasi dua jam sangatlah lama, dan seiring dengan semakin banyaknya sekte yang datang, semakin banyak guru surgawi tingkat 9 yang tiba. Master sekte dan master sekte ini berjalan berkeliling dan berbicara satu sama lain dengan senyuman di wajah mereka. Bahkan ada beberapa master sekte yang mengalami beberapa konflik dalam setahun terakhir. Banyak sesepuh dan murid telah meninggal, tetapi master sekte dan master sekte masih sangat ramah ketika mereka bertemu. Tentu saja, pemimpin sekte-sekte Apikarma, Juen Yan, dan pemimpin sekte-sekte Guang Yu, Su Kuming, yang baru saja berdamai, tidak bisa begitu dekat. Hari itu, bukan mereka berdua yang berdamai, tapi para tetua inti. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu setelah ratusan tahun. Tidak peduli bagaimana mereka berpura-pura, mereka tidak bisa berpura-pura bersikap ramah. Namun, mereka tidak bertengkar, tetapi tidak berbicara sama sekali. Pada pukul tujuh pagi, susunan teleportasi muncul di satu sisi perjamuan, dan seratus orang keluar. Ketika seratus orang ini muncul, banyak orang menoleh untuk melihat, dan semakin banyak orang yang melihat. Pada akhirnya, mereka menjadi fokus perjamuan. Itu benar, itu adalah Ice Fire Alliance, satu-satunya kekuatan yang bukan sekte. Dengan Liu Yi memimpin, dan Yao serta si cantik yang di kiri dan kanannya, total seratus orang keluar dari formasi teleportasi. Namun, ketika ratusan orang ini keluar, rasa jijik muncul di hati sebagian besar orang yang hadir. Hanya sedikit kekuatan ini. Di antara seratus orang, hanya lima puluh yang merupakan guru surgawi tingkat delapan. Lima puluh lainnya semuanya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Sekalipun mereka adalah guru surgawi tingkat delapan, tingkatan alam mereka sangat rendah. Hanya ada satu guru surgawi tingkat delapan puncak. Ini benar-benar berbeda dari situasi 31 sekte lainnya. Meskipun ada juga guru surgawi tingkat tujuh di 31 sekte, setiap sekte tidak memiliki lebih dari 10 sekte. Guru surgawi tingkat tujuh ini semuanya adalah guru muda dari sekte dan murid dengan bakat luar biasa, jadi mereka secara khusus dibawa untuk pelatihan. Aura yang dipancarkan oleh seratus anggota persatuan es dan api sangat lemah. Namun, meski lemah, ketujuh wanita yang berjalan di depan membuat semua orang terkesiap, tak peduli mereka pria atau wanita. Cantik. Dia begitu cantik sehingga membuat orang merasa seolah-olah jatuh ke dalam ilusi. Dia sangat cantik sehingga dia membuat mereka terpesona. Tujuh wanita, tujuh jenis kecantikan yang sangat berbeda. Suci, gunung es, cerdik, mampu, introvert, lugas, dan bersih. Ketujuh jenis kecantikan tersebut memaksa semua pria yang hadir untuk memfokuskan pandangan mereka, dan juga membuat semua wanita yang hadir pucat jika dibandingkan. Bahkan pemimpin sekte bulan bunga, Li Tang, yang dikenal sebagai bulan dingin di dalam bunga, tidak dapat dibandingkan dengan bulan suci dan gunung es. Ketujuh wanita ini, seharusnya adalah tujuh wanita dari klan lu yang disebutkan dalam intelijen, bukan? Benar sekali, mereka memang wanita dari klan lu. Ketujuh wanita itu telah datang. Ini juga pertama kalinya ketujuh perempuan tersebut berinisiatif tampil di depan publik. Perjamuan sekte ini terlalu penting. Hal ini kemungkinan besar akan menjadi titik balik penting dalam kekacauan dunia. Untuk menunjukkan pentingnya mereka, tujuh wanita dengan posisi penting di persatuan es dan api semuanya datang. Ketiga istri Luan tentu saja tidak perlu disebutkan. Liulan dan Yangmu masing-masing adalah pemimpin pulau api dan pulau es. Suang, R bertanggung jawab atas diplomasi. Kong Yan selalu berada di sisi Liu Yi. Semua orang tidak hadir. Sekutu dan teman dari persatuan es dan api semuanya telah tiba. Pemimpin sekte dari sekte seribu bayangan, sekte gunung berapi, sekte hujan berkabut, dan sekte bulan bunga membawa tetua inti masing-masing dan berinisiatif untuk menyambut persatuan es dan api. Dengan cara ini, keempat sekte juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Awalnya, keempat sekte ini tidak memiliki dendam satu sama lain. Mungkin mereka bisa memanfaatkan hubungan antara persatuan es dan api untuk saling meningkatkan. Bahkan mungkin saja mereka menjadi sekutu. Pemimpin alian si Liu, pemimpin sekte gunung api, Su Chen, adalah orang pertama yang memberi salam. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, sebagai sekutu, kita sudah lama tidak bertemu. Iya. Pemimpin sekte seribu bayangan, Yan Tian Xing, berkata sambil tersenyum, Saudara Su dan saya sering bertemu. Entah itu pemimpin alian si Liu atau pemimpin alian si Lu, kami sudah lama tidak bertemu. Suamiku telah berkultivasi. Kalian berdua tahu karakternya. Liu Yi menjelaskan sambil tersenyum, tapi saya bisa meminta maaf atas nama dia nanti dan menghukum diri saya sendiri dengan minuman. Hai, jika kami memaksamu untuk minum, pemimpin alian si Lu pasti akan sangat tidak senang. Lupakan, Su Chen berkata sambil tersenyum. Dia melihat ke arah dua pemimpin sekte wanita yang berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya, lalu berkata, pemimpin sekte Yan, pemimpin sekte Li, suatu kehormatan bisa bertemu kalian berdua hari ini. Iya, Yan Tian Xing juga berkata sambil tersenyum, terutama pemimpin sekte Yan. Nama belakang sekte kami adalah Yan. Ini hanyalah takdir. Di masa depan, kami harus lebih berkomunikasi dan menjaga satu sama lain. Kata-kata Su Chen dan Yan Tian Xing sangat penuh hormat. Tentu saja, Yan Xi dan Li Tang juga sangat sopan dan membalas sapaannya. Bahkan jika wanita dari sekte Mister Rain lebih kuat dari pria, Yan Xi tidak punya niat untuk meremehkan mereka. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat sembilan. Jika Yan Xi mempunyai pemikiran seperti itu, dia tidak akan sampai sejauh ini. Aku juga sudah lama ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Yan Xi berkata sambil tersenyum. Li Tang juga membalas salamnya. Harus diakui bahwa Li Tang benar-benar cantik dan anggun. Ditambah dengan lingkaran cahaya guru surgawi dan pemimpin sekte tingkat sembilan, dia benar-benar mempesona. Pemimpin sekte dari empat sekte dan pemimpin aliansi persatuan S dan Api mengobrol. Para tetua inti juga berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, semua orang ramah. Mereka tidak hanya bisa berkomunikasi dengan para petinggi. Semakin banyak mereka berkomunikasi, akan semakin harmonis. Tapi, selain empat sekte, semua Patriark, Patriark, dan tetua inti dari semua sekte lainnya semuanya mengerutkan kening. Bahkan para tetua biasa pun sama. Alasannya sederhana, karena Luan tidak ada di sini. Benar, Luan tidak termasuk di antara seratus orang di persatuan S dan Api. Di mana Luan? Semua orang dari sekte sangat bingung dan penasaran. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Namun, meskipun sekte lain penasaran, sekarang bukan waktunya untuk bertanya, tetapi keempat sekte bisa. Setelah mereka berlima mengobrol sebentar, Yan Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Yi dan bertanya dengan cemas, pemimpin aliansi Liu, di mana pemimpin aliansi Lu? Apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Di sebelah kiri adalah sekutu, dan di sebelah kanan adalah teman. Keempat sekte tersebut memang memenuhi syarat untuk mengetahui apakah Luan masih hidup atau sudah mati. Toh itu terkait dengan kepentingan mereka. Masalah seperti ini terlalu serius. Dapat dimengerti jika mereka berempat sangat ingin mengetahuinya. Liu Yi menatap mata keempat orang itu dengan cemas dan menarik nafas dalam-dalam. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa pada suami saya, kata Liu Yi dengan serius. Lalu kemana dia pergi? Su Chen segera bertanya, apakah dia benar-benar mengasingkan diri? Tidak. Liu Yi tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan dia sedang mengasingkan diri. Dia berkata, suamiku sedang keluar latihan. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Pelatihan. Hati keempat pemimpin sekte menegang. Latihan adalah waktu yang paling mungkin terjadinya kecelakaan. Banyak orang tewas dalam pelatihan. Yan Xi segera bertanya, apakah dia kembali saat pelatihan? Tidak. Liu Yi berkata, karena meskipun dia yakin, mereka tidak akan mempercayainya. Hati keempat orang itu menegang. Litang bertanya, lalu bagaimana pemimpin aliansi Liu memastikan bahwa Lu Wan baik-baik saja? Saya tidak memastikannya. Liu Yi memandang mereka berempat dan berkata dengan serius, Fu Yu membenarkannya. Dia secara pribadi memberitahuku untuk bertanggung jawab atas keselamatan suamiku. Fu Yu. Keempat orang itu tersentak pada saat bersamaan dan saling memandang. Mereka tidak akan pernah melupakan nama ini, orang ini. Liu Yi tidak akan berani berbohong tentang orang ini. Jika itu benar, maka itu berarti banyak hal. 2254. Benar sekali, perkataan Liu Yi menyampaikan banyak informasi, belum lagi mereka berempat semuanya adalah orang pintar. Pertama-tama, mereka dapat memastikan bahwa hubungan Lu Wan dan Fu Yu masih sangat stabil dan tidak ada tanda-tanda perpisahan. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh empat sekte. Bagaimanapun, mereka berdua masih muda dan sulit untuk mengatakan kapan mereka tidak begitu menyukai satu sama lain dan putus. Ketika Lu Wan kehilangan dukungan Fu Yu, belum lagi sekte, Klan Chu dan Klan Kang akan menjadi orang pertama yang membunuh Lu Wan dan bahkan melibatkan mereka. Kedua, meskipun keduanya memiliki hubungan yang stabil, sekarang setelah Klan Hachiko pensiun, tidak diketahui apakah mereka berdua masih bisa bertemu. Untuk lebih jelasnya, apakah Fu Yu benar-benar dapat membantu Lu Wan? Karena Fu Yu bisa pergi ke Ice Fire Union untuk memberitahu Liu Yi secara pribadi, itu berarti tindakan Fu Yu tidak dibatasi. Terakhir, ada masalah Klan Hachiko. Pensiunnya Klan Hachiko telah menyebabkan kekacauan di dunia. Setelah satu tahun, semua sekte menyadari bahwa Klan Hachiko telah benar-benar pensiun, dan mereka tidak muncul di depan sekte sama sekali, tidak sekalipun. Keputusan aneh Klan Hachiko membuat semua sekte menjadi sangat bingung. Mengapa Klan Hachiko tidak lagi menguasai dunia? Bukankah ada masalah jika mereka tidak ingin menjadi penguasa dunia? Banyak orang menduga telah terjadi sesuatu pada Klan Hachiko, seperti perselisihan internal atau keracunan kolektif, yang menyebabkan kekuatan mereka menurun drastis. Bahkan ada yang mengira kalau Klan Hachiko sebenarnya sudah punah. Kemunculan Fu Yu tidak diragukan lagi menghilangkan rumor ini. Klan Hachiko masih ada, hanya saja belum muncul. Semua orang berbincang, dan waktu berlalu dengan cepat. Sebentar lagi, sudah hampir waktunya. Ketika hampir waktunya, semua orang kembali ke tempat duduknya dan berdiskusi satu sama lain. Dari 31 sekte, hanya dua yang belum datang. Mereka adalah penyelenggara perjamuan ini, sekte bumi dan sekte yin yang ilahi. Kurang dari setengah jam sebelum fajar, dua seberkas cahaya tiba-tiba menyala pada waktu yang hampir bersamaan, muncul di arah utara dan selatan di belakang kursi sekte bumi dan sekte ilahi yin yang. Segera, orang-orang dari kedua sisi keluar dari barisan transfer. Yang memimpin adalah dua pemimpin sekte, Huang Ding dan Wang Yang Cheng. Ketika keduanya muncul, semua orang yang hadir berdiri, termasuk pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Kedua keluarga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan perjamuan ini. Sekalipun kedua keluarga tidak menganggap diri mereka sebagai tuan rumah, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat yang cukup. Sekte bumi besar adalah penggagasnya, jadi setelah Wang Yang Cheng menangkupkan tangannya setengah lingkaran, dia mengulurkan tangannya ke arah utara. Huang Ding tidak menolak. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke arah semua sekte dan berkata dengan lantang, perjamuan sekte ini bisa dikatakan sebagai perjamuan dunia. Para pahlawan dunia berkumpul di sini, dan masa depan juga akan berkumpul di sini. Perjamuan ini hanya untuk tujuan komunikasi antar berbagai klan untuk mempromosikan perdamaian di dunia. Saya harap kalian semua dapat mengesampingkan senjata kalian untuk sementara waktu, menyelesaikan kesalahpahaman, dan melakukan pertukaran persahabatan. Suara Huang Ding keras tapi tidak kasar. Sebaliknya, hal itu memberi rasa kemantapan pada orang-orang. Tidak diragukan lagi, ini ada hubungannya dengan roda takdirnya. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte menangkupkan tangan memberi hormat dan kemudian duduk bersama. Datang, Huang Ding berteriak lagi, mari kita mulai jamuan makannya. Segera, musik mulai diputar di lembah. Banyak orang dari berbagai sekte terkejut dan melihat ke arah gunung di luar. Benar sekali, musiknya bukan berasal dari gunung suci, melainkan dari pegunungan sekitarnya. Itu ditularkan dari jauh. Dikelilingi oleh lembah, ditambah dengan udara yang dingin, musik ini memberikan perasaan yang sedikit sejuk namun menyegarkan. Musiknya keras tapi tidak keras. Mereka dapat mendengarnya dengan jelas tetapi tidak mengganggu pembicaraan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan banyak upaya. Saat musik dibunyikan, banyak murid muncul dari berbagai penjuru dan meletakkan makanan yang baru saja mereka siapkan di pagi hari di setiap meja. Makanannya mengepul panas dan harum. Bahkan para guru Tao yang tidak menggunakan makanan tidak bisa menahan tawa. Nafsu makan mereka sangat terstimulasi dan mereka semua mulai makan. Makanan di lingkaran dalam lebih mewah dan berkualitas lebih tinggi, yang jelas berbeda dengan makanan di lingkaran luar. Bukan berarti makanan di lingkaran luar itu buruk, tapi makanan di lingkaran dalam harus dibedakan. Tujuh putri lu dari Liga Es dan Api berada di lingkaran dalam. Lingkaran dalam dapat menampung paling banyak sepuluh orang. Awalnya, mereka ingin Dong Hua Sun dan Cheng Ping duduk di sana, tapi keduanya merasakan tekanan yang besar. Sejujurnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk duduk sejajar dengan pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Bahkan jika mereka duduk bersama tujuh putri yang begitu cantik, mereka tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu, tujuh putri di lingkaran dalam menjadi pemandangan terindah di seluruh perjamuan. Semua orang yang hadir, apapun jenis kelaminnya, tidak makan dengan tenang. Mata mereka selalu melihat ke arah ketujuh wanita itu. Bahkan banyak pria yang tidak menyembunyikan pandangannya dan terus menatap ketujuh wanita tersebut. Belum lagi lingkaran luarnya, bahkan lingkaran dalamnya pun sama. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari guru tau tingkat sembilan, tetua inti, dan bahkan guru muda semuanya menatap ke arah tujuh putri. Duduk bersama tujuh putri, Luan sangat iri pada semua orang. Binatang buas. Lebih buruk dari binatang buas. Apalagi beberapa dari tujuh putri keluarga Lu memiliki hubungan khusus, bahkan ada putri semoku. Ini cukup membuat para pria yang hadir begitu iri hingga kepala mereka hampir meledak. Kebanyakan pria tidak bisa mengendalikan keinginannya. Bahkan jika Luan ada di sini, mereka akan tetap mengintip, apalagi saat Luan tidak ada di sini. Orang-orang ini menatap tujuh putri tanpa keraguan. Beberapa bahkan cukup berani untuk mengangkat tangan dan melambai ke arah tujuh putri dari jauh. Mata semua orang, tangan yang melambai, dan pikiran jahat di mata orang-orang ini. Meskipun perjamuannya besar, tujuh putri dapat dengan mudah melihat ini dengan kekuatan mereka. Beberapa wajah tujuh putri cemberut, dan terlihat jelas kemarahan di mata mereka. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena orang-orang tersebut sebenarnya tidak berbuat apa-apa, apalagi dalam situasi seperti ini. Perjamuan segera menjadi meriah. Pemimpin sekte dan pemimpin sekte duduk di lingkaran dalam dan berbicara dengan keras. Tidak lama kemudian, pemimpin sekte bumi, Huang Ding, menoleh dan melihat ke arah tujuh putri. Saya sudah lama mendengar reputasi pemimpin aliansi Liu. Hari ini, saya melihat bahwa Anda memang seorang pahlawan wanita. Huang Ding menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Huang Ding berbicara, dan orang yang berbicara adalah Liu Yi. Segera, pemimpin sekte dan pemimpin sekte lainnya terdiam dan memperhatikan percakapan tersebut. Bahkan orang-orang di lingkaran luar pun menjadi diam. Salah satu topik utama perjamuan ada di sini. Pemimpin sekte Huang terlalu baik. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan sopan, aliansi APS merasa terhormat di undang keperjamuan ini. Hari ini, kami di sini untuk belajar dari semua orang. Haha, pemimpin aliansi Liu terlalu sopan. Huang Ding tertawa dan berkata, meskipun aliansi APS sedikit lemah sekarang, dengan putri Semoku, dan mantan pemimpin sekte kota ungu dan pemimpin aliansi Liu, masa depan kita tidak dapat diukur. Huang Ding tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan prihatin, oh benar. Di mana pemimpin aliansi Liu? Saya baru menyadari bahwa pemimpin aliansi Liu tidak ada di sini. Apakah dia masih mengasingkan diri? Iya, Liu Yi tersenyum dan berkata, pengasingan ini sangat penting baginya dan tidak dapat diganggu. Saya meminta maaf kepada berbagai sekte atas namanya karena melewatkan perjamuan ini. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan hadir. Meskipun Liu Yi berkata banyak sambil tersenyum, kebanyakan orang mengerutkan kening. Mereka hanya mendengar satu berita yaitu Luan tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa mengasingkan diri di jamuan makan seperti itu? Bahkan pemimpin sekte dan pemimpin sekte yang berada dalam pengasingan lebih memilih keluar. Mereka tidak percaya bahwa Luan tidak mengetahui pentingnya perjamuan ini. Dengan kata lain, Luan mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Jika Luan mengalami kecelakaan, maka aliansi APS akan benar-benar kehilangan maknanya, bahkan jika Putri Sengoku ada di sana. Sengoku diawasi oleh klan Hachiko. Selama Putri Sengoku tidak terluka, tidak masalah jika mereka membunuh yang lain. Namun, setelah melihat ketujuh wanita ini, siapa yang ingin membunuh salah satu dari mereka? Jika Luan benar-benar mati, maka kenam wanita ini pasti akan dibawa pergi oleh berbagai sekte, dan yang pertama menanggung bebannya mungkin adalah sekte seribu cahaya. Huang Ding menarik napas ringan, tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan nanti. Datang, semuanya, tolong angkat gelas kalian dan minumlah untuk jamuan makan langka ini. Segera, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte mengangkat gelas mereka. Karena pemimpin sekte dan pemimpin sekte mengangkat kacamata mereka, bagaimana mungkin semua tetua tidak menatap mereka. Mereka juga mengangkat gelasnya. Ketujuh wanita itu tidak suka minum, dan biasanya mereka tidak minum sama sekali. Mereka hanya akan minum pada acara-acara khusus. Liu Yi memberi isyarat bahwa kenam wanita itu tidak perlu mengangkat gelasnya, tetapi dia sendiri yang harus mengangkat gelasnya dan minum bersama semua orang yang hadir. Namun, banyak pria memandang Liu Yi dengan mata penuh nafsu, terutama orang-orang dari seribu cahaya sekte. Seolah-olah minum bersama Liu Yi sudah melihat hari pernikahan mereka. Liu Yi secara alami memperhatikan tatapan orang-orang ini, termasuk Tuan Muda dari berbagai sekte. Alisnya berkerut, tapi dia harus minum. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat gelas semua orang di depannya, lalu memindahkannya ke mulutnya. Dia menutup matanya dan tidak membiarkan dirinya melihat orang-orang ini. Dia sudah siap. Dengan baik. Saat Liu Yi hendak meminum anggur di mulutnya, tangannya tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Kemudian, aura yang sangat familiar datang, menyebabkan tubuh halusnya bergetar. Dia segera membuka mata indahnya dan melihat. Bukan hanya dia, enam wanita di sampingnya juga sama. Mereka menatap kosong pada pria yang berdiri di samping Liu Yi. Kamu tidak bisa minum. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku akan minum. 2255 Produk Angin bertiup melalui gunung Sein, seolah-olah menghilangkan semua suara, membuat seluruh perjamuan menjadi sunyi. Semua orang memandang pria di antara tujuh wanita itu dengan kaget, mata mereka penuh keheranan. Ketujuh wanita itu bahkan lebih lesu, tapi mata mereka penuh kejutan dan kebahagiaan. Luan baik-baik saja. Luan benar-benar kembali. Jika bukan karena kehadiran orang-orang dari 31 sekte, ketujuh wanita itu pasti sudah langsung terjun ke pelukan Luan. Bahkan sekarang, mata ketujuh wanita itu semuanya merah, dan air mata mengalir di pipi mereka saat mereka berusaha mati-matian untuk tidak menangis. Tangan Liu Yi gemetar, dan Luan secara alami merasakannya. Tangan kirinya menepuk punggungnya, dan tangan kanannya mengambil cangkir anggur dari tangannya. Kemudian, Luan berbalik menghadap ke tengah, dan melihat sekeliling ke 31 sekte. Di bawah tatapan semua orang, dia berkata dengan suara yang jelas, saya datang terlambat, dan saya meminta maaf kepada setiap sekte, mohon maafkan saya. Setelah berbicara, Luan menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Petik 2 Petik 2 Sebagian besar orang yang hadir belum meminum wine tersebut, terutama para pria. Namun dibandingkan ekspektasi sebelumnya terhadap Liu Yi yang meminumnya, kini mereka merasa arak tersebut sangat pahit, tanpa rasa manis, dan tidak mau meminumnya. Tapi cangkir anggur sudah diangkat, dan ini adalah anggur dari pemimpin sekte bumi, Huang Ding Ti. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan meminumnya. Semua orang selesai minum, meletakkan cangkir anggur, dan melihat ke lingkaran dalam Ice Fire Union. Mereka melihat Luan sudah duduk, dan sedang berbicara serta tertawa bersama ke tujuh wanita itu. Melihat penampilan tujuh wanita yang jelas-jelas bersemangat, dan melihat Luan dikelilingi oleh tujuh wanita, wajah banyak pria memerah, seolah-olah mereka menahan nafas kebencian. Tentu saja, bagi para pemimpin, pemimpin, dan tetua inti dari 31 sekte, sebagian besar wajah mereka bermartabat. Lagi pula, mereka hampir yakin Luan mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal. Tapi sekarang Luan berdiri di depan semua orang, berita ini sangat mengejutkan mereka. Mungkinkah dia benar-benar mengasingkan diri? Sekte yang memiliki permusuhan dengan Ice Fire Union mengerutkan kening, sekte yang memiliki hubungan baik dengan Ice Fire Union senang, dan sekte yang tidak memiliki hubungan dengan Ice Fire Union sebagian besar dalam keadaan menonton pertunjukan. Salah satu tujuan perjamuan ini adalah untuk memastikan apakah Luan masih hidup. Sekarang Luan ada di sini, kemungkinan besar akan ada tindak lanjutnya. Di lingkaran dalam persatuan es dan api, tujuh wanita mengepung Luan. Yang paling dekat dengan Luan tentu saja adalah ketiga istrinya. Di antara ketiga gadis itu, Yao merasa paling sulit mengendalikan emosinya. Selain itu, dialah yang menjalankan misi bersama Luan hari itu. Dia hanya bisa menyaksikan Luan ditangkap dan dibuang ke laut dalam. Sekarang setelah Luan kembali, dia akhirnya bisa melepaskan rasa menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Selama kurun waktu ini, dia telah menciptakan banyak tekanan psikologis pada dirinya sendiri. Suami, suara Yao bergetar saat dia berkata, kemana saja kamu selama ini? Melihat penampilan Yao, Luan tersenyum sambil mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya, dan berkata, bukan apa-apa. Saya sekali lagi dibawa ke kastil untuk berkultivasi sampai tadi malam. Apakah nyonya menyelamatkanmu? Liu Yi bertanya. Iya. Luan mengangguk sambil memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, sepertinya aku tidak dalam masalah. Setelah jamuan makan selesai, ayo pulang dan bicarakan perlahan. Kita tidak boleh menangis di depan orang luar, bukan? Mendengarkan kata-kata menggoda Luan, ketujuh wanita itu mengangguk dengan lembut. Mereka juga tahu bahwa ini bukanlah keadaan yang baik dan mereka akan dianggap sebagai lelucon. Mereka menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bagi ketujuh wanita yang telah mengalami begitu banyak hal, mereka sudah pandai mengendalikan emosi. Luan duduk di sebelah Liu Yi, mengobrol dan tertawa dengan ketujuh wanita itu sambil mendengarkan ketujuh wanita itu berbicara tentang apa yang terjadi dalam lima puluh hari terakhir. Liu Yi adalah orang yang sangat jeli. Bahkan yang Meiren tidak bisa membandingkannya dengan dia dalam aspek ini. Dia menemukan bahwa mata semua orang seringkali menatap Luan. Di bawah tatapan yang begitu jelas, Luan tidak peduli sama sekali dan mengobrol dengan semua orang seperti biasa. Entah kenapa, Liu Yi tiba-tiba merasa Luan telah berubah. Tentu saja, bukan karena Luan sendiri yang berubah, tetapi sikapnya terhadap 31 sekte sepertinya telah berubah. Meskipun Luan adalah karakter introvert yang sama seperti sebelumnya, dia merasa Luan telah benar-benar berubah. Terutama ketika mata Luan melihat sekeliling 31 sekte dari waktu ke waktu, melihat sekutu dan teman di kedua sisi, atau melihat orang-orang di lingkaran dalam seperti sekte seribu cahaya, sekte guangyu, sekte yeapi, del, ada semua perubahan. Meskipun Liu Yi tidak bisa mengatakan apa yang berubah, itu sangat berbeda dari sebelumnya. Jika dia harus mengatakannya, itu adalah roh. Di masa lalu, Luan akan mempertahankan tingkat kekaguman tertentu di depan sekte-sekte ini karena kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan Master Surga Level 9. Tapi sekarang, rasa kagum ini sepertinya sudah berkurang. Rasa hormat masih ada, namun rasa takut sepertinya telah hilang. Benar sekali, persepsi Liu Yi tidak salah sama sekali. Dan perubahan Luan juga karena perkataan Fuyu. Dalam suatu malam, Fuyu memberitahunya banyak hal mengenai hal ini, yang membuatnya meningkatkan tujuan dan musuhnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari klan Hachiko. Ketika Luan benar-benar melihat masalah dari sudut pandang Fuyu, sekte yang sebenarnya menjadi tidak berarti. Luan masih ingat, saat pertama kali masuk Akademi Starfire, sebagai seorang guru, Han Ying pernah berbicara tentang sekte seribu pagoda. Saat itu, Fuyu bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya pagoda yang rusak. Meskipun itu agak tidak sopan, tapi memikirkannya sekarang, berdiri di depan latar belakang keluarga Fuyu, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengucapkan kalimat ini, dan itu juga kebenarannya. Meskipun Luan memiliki garis keturunan klan Hachiko, dia tidak memiliki pengetahuan tentang klan Hachiko. Sejak berdirinya aliansi APS, mereka selalu menetapkan sekte sebagai tujuan utama mereka. Jika tujuan mereka ditetapkan rendah, hal itu akan mempengaruhi motivasi mereka. Fuyu mengatakan bahwa aliansi APS baik-baik saja, dan dia tidak pernah menganggap tinggi aliansi APS. Tetapi jika Luan menetapkan perang sekte sebagai tujuannya, itu akan sangat mempengaruhi budidayanya. Oleh karena itu, karena nasihat Fuyu, Luan pada dasarnya telah mengubah pandangannya sepenuhnya. Dia masih menghormati setiap ahli di sini, tetapi dia tidak akan bersikap pendiam seperti sebelumnya, dan memperlakukan semua orang di sini dengan setara. Faktanya, sesuai permintaan Fuyu, dia bahkan harus memperlakukan mereka secara tidak setara dalam hal kekuatan dan bakat, dan meremehkan mereka. Tapi ini adalah sesuatu yang Luan tidak bisa lakukan saat ini. Suamiku, bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Si cantik yang bertanya. Aku kembali ke kota APS dulu, tapi ternyata semua orang tidak ada di sini. Luan berkata sambil tersenyum, untungnya, saya menemukan Suyunyan. Dia berkata bahwa semua orang telah pergi untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Saya secara kasar mendengar darinya tentang apa yang terjadi baru-baru ini, jadi saya datang ke sini. Kekuatan suami, sepertinya menjadi jauh lebih kuat. Yao Yao merasakan aura yang keluar dari tubuh Luan dan berkata, Ya, Luan juga berkata dengan gembira. Pada saat ini, Yao Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebuah cahaya menyala di pergelangan tangannya, dan dia melepas lingkaran abadi yang menyembunyikan dan menyerahkannya kepada Luan, berkata, Suamiku, kamu harus memakai lingkaran abadi yang menyembunyikan ini. Luan tidak menolak. Lagipula, lingkaran abadi yang menyembunyikan ini tidak memiliki kemampuan lain selain menyembunyikan aura. Setelah mengobrol sebentar dengan ketujuh wanita itu, topik dengan cepat berubah menjadi sekte. Luan adalah orang yang rendah hati. Tidak peduli seberapa tinggi pandangannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pandangan tetaplah pandangan, dan kenyataan adalah kenyataan. Luan sangat jelas tentang hal ini. Melihat sekeliling lingkaran dalam, Master Sekte dan Master Sekte dari 31 Sekte dapat dengan jelas melihat mereka. Ada juga banyak sekte yang dilihat Luan untuk pertama kalinya, yang menambah pengetahuannya tentang Sekte. Suang, Er menjelaskan kepada semua orang siapa Sekte itu dan siapa Sekte Masternya. Ketika Luan mendengar ini, dia melihat sekeliling. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan melihat Master Sekte dan Master Sekte ini. Namun, kebanyakan dari mereka justru saling menghindari. Paling-paling, mereka akan saling mengangguk. Ketika Suang Er menunjuk ke lokasi Sekte Apikarma, semua orang tahu itu adalah Sekte Apikarma tanpa perkenalan apapun. Lagipula, kepala botak dan pakaian khusus mereka terlalu representatif. Luan segera melihat ke arah Master Sekte Apikarma, Juenian. Dalam sekejap, mereka merasakan pikiran satu sama lain. Dari mata Juenian, Luan melihat permusuhan dan bahkan niat membunuh. Dari mata Luan, Juenian melihat sebuah jurang yang dalam. Tidak ada rasa takut padanya. Saat itu, beberapa Sekte sedang menjalankan misi bersama di Laut Bayi. Tindakan dukung pasti mendapat izin dari Master Sekte. Ditambah dengan tatapan mata Juenian, Luan semakin yakin bahwa Juenian ingin membunuhnya. Namun, dia tidak tahu mengapa atau kapan dia menyinggung Juenian. Namun, mata Luan berangsur-angsur berubah, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari jurang. Tiba-tiba, hati Juenian bergetar. Itu adalah kematian. Itu adalah kematian murni. Saat melihat kematian ini, Juenian bahkan merasa kematian sedang menyelimuti dirinya. Bahkan dia merasakan tekanan yang jelas. 2256. Keduanya saling menatap, tapi dengan sangat cepat, ada perbedaan. Penguasa Juenian dari Sekte Apikarma masih menatap Luan, sementara Luan dengan cepat memalingkan wajahnya. Dia tidak melihat ke arah Juenian lebih dari beberapa saat. Saat Luan menoleh, Juenian mengerutkan kening. Tanpa ragu, dia bisa merasakan rasa jijik di mata Luan, seolah-olah dia tidak memandangnya sama sekali. Luan memang merasa seperti itu, dan terus mendengarkan perkenalan Suanger. Namun sebelum Suanger selesai berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari samping. Saudara Lu, kita sudah lama tidak bertemu, bersorak. Setelah kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru melihat ke arah selatan. Itu benar, orang yang berbicara tidak lain adalah penguasa Sekte Dewa Yin Yang, Wang Yang Cheng. Fakta bahwa Sekte Dewa Yin Yang dan Persatuan APS adalah sekutu bukanlah rahasia. Tapi sekutu tetaplah sekutu, dan hubungan mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekutu. Tapi Wang Yang Cheng menyebut Luan sebagai, saudara, di depan semua Sekte lainnya, ini masalah yang sama sekali berbeda. Wang Yang Cheng ini, apakah memang ada yang salah dengan otaknya? Luan juga terkejut. Melihat Wang Yang Cheng, Wang Yang Cheng sudah mengangkat cangkir anggurnya. Luan sudah mengetahui karakter Wang Yang Cheng yang terus terang, jadi dia tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya juga. Wang Yang berdaulat, tolong. Luan berkata dengan sopan. Keduanya menenggak anggur mereka dalam satu tegukan, dan seluruh kerumunan menjadi tenang saat mereka menyaksikan adegan ini. Saat Luan meletakkan cangkir anggurnya, dan bersiap untuk mengobrol dengan Wang Yang Cheng, suara lain tiba-tiba terdengar. Soverein Lu, izinkan aku bersulang untukmu juga. Setelah kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru berbelok ke arah utara dengan takjub. Benar sekali, orang yang berbicara tak lain adalah penguasa Sekte Bumi, Huang Ding. Huang Ding mengangkat cangkir anggurnya, dan tersenyum ke arah Luan. Luan terkejut. Suang, R. memulai penjelasannya dari orang ini, dan dia tahu betapa kuatnya Sekte Bumi. Apalagi kedua belah pihak belum pernah berinteraksi sebelumnya. Luan sekali lagi mengangkat cangkir anggurnya, dan dengan sopan berkata, Terima kasih banyak, penguasa Huang. Mereka berdua meminum anggurnya dalam satu tegukan, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Wang Yang Cheng dan Huang Ding bersulang untuk Luan satu demi satu. Ini adalah perlakuan yang sangat terhormat. Setidaknya, tidak ada Master Sekte yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Master Sekte dan Master Sekte lainnya semuanya melihat mereka bertiga. Orang lain di lingkaran dalam dan luar juga melihat mereka bertiga. Namun, pada akhirnya, mereka semua memandang Luan, mata mereka dipenuhi rasa cemburu yang mendalam. Mereka yang berada di lingkaran dalam yang mengetahui identitas Luan masih baik-baik saja, tetapi mereka yang berada di lingkaran luar tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang Luan bisa dihargai begitu tinggi oleh kedua Master Sekte? Ini membuat mereka sangat iri. Setiap orang adalah guru surgawi tingkat delapan, dan kekuatan bocah ini tidak sekuat itu. Kenapa dia dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik? Mengapa semua orang memberinya wajah? Dapat dimengerti jika orang-orang ini memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, mereka tidak mengetahui keberadaan klan Hachiko. Mereka mengira Sekte adalah kekuatan terkuat di dunia dan tidak perlu bertatap muka dengan siapapun. Aliansi Master Lu berusia 20 tahun-tahun ini, kan? Setelah meletakkan gelas anggur, Huang Ding memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, memiliki kekuatan seperti itu di usia 20 tahun, sungguh mengagumkan. Ketika saya seusia aliansi Master Lu, saya khawatir saya baru saja menembus level 6. Master Sekte Huang memujiku secara berlebihan. Aku hanya beruntung. Luan tersenyum dan berkata dengan sopan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kekuatanku saat ini, memujiku saja tidak cukup. Hai, aliansi Master Lu terlalu sopan. Huang Ding melambaikan tangannya dan memandang Wang Yang Cheng. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, mengapa saudara Wang memanggilmu saudara? Benarkan. Tentu saja, Wang Yang Cheng berkata sambil tersenyum, apakah perlu bertanya tentang kekuatan kakakku? Dia ahli kelas 1. Huang Ding dan Wang Yang Cheng sedang membicarakan Luan, tetapi Liu Yi, yang berada di samping Luan, sedikit mengernyit. Dia berkata kepada Luan dengan akal sehatnya, Huang Ding ini sepertinya memujimu sampai mati. Luan sedikit mengangguk. Dia juga menyadari hal ini. Sifat Wang Yang Cheng terus terang, dan dia adalah seorang fanatik seni bela diri murni. Wajar jika dia memuji dirinya sendiri. Terlebih lagi, Wang Yang Cheng telah banyak membantu persatuan APS, dan dia mengagumi Luan dari lubuk hatinya. Namun, Huang Ding belum pernah melihat pertarungan Luan sebelumnya, dan dia belum pernah berinteraksi dengan Luan sebelumnya. Saat dia muncul, dia memuji Luan sedemikian rupa. Jelas sekali dia berusaha membangkitkan emosi semua orang. Itu benar. Di bawah pujian Huang Ding dan Wang Yang Cheng, wajah orang-orang dari sekte lain, apakah mereka berada di lingkaran dalam atau luar, secara bertahap berubah menjadi jelek. Jika kedua orang ini memuji guru surgawi tingkat 9, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, memuji guru surgawi tingkat 8 di depan sebagian besar guru surgawi tingkat 8 tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah mereka. Sebagai sekutu dan teman dari Ice Fire Union, mereka yang berdiri di sisi Ice Fire Union juga menyadari hal ini. Li Tang menoleh untuk melihat Luan dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Tuan Alian Silu telah mengasingkan diri begitu lama. Kekuatanmu seharusnya meningkat pesat, bukan? Huang Ding memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa bahkan para tetua dari sekte Ilahi Yin Yang dan sekte 100 senjata dikalahkan oleh Anda. Dengan usia Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Begitu kata-kata ini keluar, wajah guru surgawi tingkat 8 yang hadir menjadi lebih jelek. Jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak guru surgawi tingkat 9 yang hadir, mereka tidak akan berani bersikap sombong. Kalau tidak, mereka semua akan menantang Luan. Saya hanya beruntung. Luan tersenyum dan berkata, saya memang pernah bertarung dengan beberapa sekte, tetapi mereka hanya berdebat. Ada batasan besar pada kekuatan saya. Jika saya beruntung, saya memenangkan beberapa ronde. Jika saya berusaha sekuat tenaga, aku mungkin tidak akan menang. Saat Huang Ding hendak tersenyum dan mengatakan sesuatu, seorang tetua inti tiba-tiba berjalan ke sisinya, membungkuk, dan membisikkan sesuatu. Huang Ding terkejut. Kemudian, dia tertawa dan berkata kepada semua orang yang hadir, saya tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Satu jam telah berlalu, tidak baik duduk di jamuan makan terus-menerus. Rencananya, kami sekarang bisa berdebat satu sama lain. Mengapa kita tidak menonton dan mengobrol? Semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte yang hadir mengangguk setuju. Ini memang sesuatu yang telah dikomunikasikan dengan sekte sebelumnya. Perdebatan akan dimulai pada pukul 7.45. Jika tidak, akan ada terlalu banyak sekte dan terlalu banyak peserta yang harus diselesaikan. Kalau begitu, siapa yang mau menjadi sukarelawan? Huang Ding melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, hanya guru surgawi tingkat 8 yang dapat berpartisipasi. Master surgawi tingkat 9 tidak dapat berpartisipasi. Ketika kata-kata Huang Ding keluar, banyak guru surgawi tingkat 8 yang siap bertarung, apakah itu lingkaran luar atau lingkaran dalam? Mereka yang berada di lingkaran dalam semuanya adalah Tetua Inti dan Tuan Muda. Mereka sangat bangga dan juga menolak menerima Luan. Semua orang berada pada level yang sama. Tidak peduli seberapa kuat roda takdirmu, mungkinkah ia lebih kuat dari yang lain? Namun, bagaimanapun juga, Luan adalah pemimpin persatuan es dan api. Diundang berarti dia sejajar dengan para pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Terlalu berat untuk menantang pemimpin persatuan es dan api. Persatuan es dan api memiliki banyak sekutu dan teman. Kemungkinan besar hal itu akan berdampak buruk pada sekte tersebut. Tiga nafas setelah suara Huang Ding turun, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Orang yang berdiri berasal dari lingkaran luar. Saat ini, dia adalah anggota dari sekte enam jalan. Sekte enam jalan adalah sekutu dari sekte ilahi Yin Yang. Oleh karena itu, ketika empat pemimpin sekte dari sekte Yin Yang Ilahi melihat seseorang dari sekte enam jalan berdiri, mata mereka sedikit menyipit. Orang yang berdiri tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa dia adalah ahli puncak tingkat delapan. Orang ini sedang menatap persatuan es dan api. Meskipun dia melihat ke arah Luan, dia berkata dengan keras, Saya Liu Bao. Saya ingin berdebat dengan pemimpin alian Silu. Mohon terima permintaan saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tersentak. Pertempuran pertama merupakan tantangan bagi persatuan es dan api. Terlebih lagi, perkataan orang ini sangat bermakna. Ketika dia mengatakan pemimpin alian Silu, dia berhenti sejenak. Awalnya, orang mengira dia menantang Luan. Meskipun dia tidak menantang Luan pada akhirnya, tidak ada keraguan bahwa dia telah menamparkan wajah Luan. Namun, Luan tidak peduli. Dia duduk di kursi dan memandang orang ini dengan tenang. Karena pihak lain tidak menantangnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melawan. Yao Yao dan si cantik yang juga tidak akan bertarung karena orang yang berdiri berasal dari lingkaran luar. Jika dia ingin bertarung, dia harus mengirim seseorang dari lingkaran luar. Liu Yi menoleh untuk melihat Dong Hua Sun. Dong Hua Sun sudah bersiap. Ketika dia melihat tatapan Liu Yi, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berdiri. Aku Dong Hua Sun. Dong Hua Sun berdiri di bawah tatapan semua orang. Suaranya bergema di perjamuan Sekte. Dia melihat ke pihak lain dan berteriak, saya menerima tantangan Anda. 2.257 Kebangkitan Dong Hua Sun menyebabkan banyak orang yang hadir memperlihatkan ekspresi bingung, terutama berbagai master Sekte dan pemimpin Sekte. Itu benar. Bagi guru surgawi tingkat 9 ini, satu-satunya orang yang benar-benar mereka sayangi hanyalah Luan dan Yao. Paling-paling, mereka akan mempertimbangkan seluruh klan Lu. Bahkan pemimpin aliansi APS, Liu Yi, juga penting, belum lagi yang lainnya. Mengenai siapa Dong Hua Sun, mereka belum pernah mendengar tentang dia. Meskipun master Sekte dan master Sekte tidak mengetahuinya, para tetua inti tahu bahwa informasi dari persatuan APS tidaklah rumit. Sebagian besar telah diselidiki secara menyeluruh. Mereka menjelaskan posisi Dong Hua Sun di persatuan APS dan roda nasibnya kepada para master Sekte dan master Sekte. Itu benar. Ketika Dong Hua Sun berdiri, orang yang paling bereaksi tidak lain adalah klan Liang Surgawi, Sekte Seribu Menara. Sebagai master Sekte dari Sekte Seribu Menara, Liang He menatap Dong Hua Sun di kejauhan. Dengan kekuatan Dong Hua Sun, tidak masalah apakah dia memiliki satu lebih atau kurang. Namun, jika seseorang dengan garis keturunannya sendiri pergi ke pertemuan klan lain, dia akan ditertawakan. Tidak peduli seberapa keras klan mencoba merekrut talenta, mereka tidak akan menerima seseorang yang melarikan diri dari 15 klan. Meskipun tidak ada aturan seperti itu, semua klan melakukannya. Kalau tidak, tidak ada bedanya dengan menyatakan perang. Dong Hua Sun telah menggunakan pagoda penekan langit dalam banyak pertempuran. Garis keturunan dan roda nasibnya bukanlah rahasia lagi. Sekte Seribu Menara sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka tidak menyangka Dong Hua Sun akan berdiri di perjamuan Sekte. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah Sekte Seribu Menara. Semua orang merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Cheng Ping memandang Dong Hua Sun dengan cemas. Mereka berdua tahu apa artinya berdiri. Dong Hua Sun harus menanggung tekanan lebih dari yang mereka bayangkan. Namun, Dong Hua Sun berdiri dengan rela. Dia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau demi ibunya. Karena Sekte Seribu Menara, dia tinggal sendirian di benua Outre selama ratusan tahun. Dia belum pernah melangkah ke delapan benua kuno. Namun, dia sudah sangat dewasa. Kematian orang tuanya adalah aturan bagi klan. Klan tidak melakukan kesalahan apapun. Bagi ibunya, mengikuti orang yang dicintainya juga tidak salah. Dia tidak ingin membalas dendam pada Sekte Seribu Menara. Dia hanya ingin memberitahu Sekte Seribu Menara bahwa dia dan ibunya memenuhi syarat untuk tinggal di benua ini. Hati-hati, kata Cheng Ping cemas sambil memegang tangan Dong Hua Sun. Oke, Dong Hua Sun menunjukkan senyuman percaya diri dan langsung terbang menuju langit selatan. Medan perang berada di kaki gunung di selatan gunung Sage. Liu Bao segera bangun saat melihat Dong Hua Sun bergerak. Keduanya terbang di udara dan menyelam menuju medan perang yang berada lebih dari 6.000 kaki di bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama kemudian, kedua belah pihak berdiri diam di lapangan. Jarak mereka sekitar 4.000 kaki, berdiri di sisi timur dan barat lapangan. Saat ini, di jamuan makan, Huang Ding berkata, karena ada orang yang berdebat, mari kita semua menonton. Semua orang mengangguk. Pada dasarnya, semua orang bangkit dan berjalan menuju tepi-tebing. Mereka yang mampu berdiri di tepi-tebing secara alami adalah anggota lingkaran dalam dari berbagai sekte, meskipun tebing itu sangat panjang dan dapat menampung banyak orang. Orang-orang di lingkaran luar tidak berdiri. Sebaliknya, mereka terbang ke udara untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka menyerahkan tempat duduk mereka di tebing kepada orang-orang di lingkaran dalam. Luan dan ketujuh gadis itu juga sampai ke tepi-tebing dan berdiri di sana, memandang ke bawah ke medan perang besar di kaki gunung. Delapan orang dari sekte Terra datang ke delapan penjuru medan perang dan melepaskan kekuatan mereka bersama. Segera, sebuah formasi muncul dan menyelimuti seluruh medan perang, membentuk sebuah kubus yang panjangnya lebih dari enam ribu kaki. Ini hanyalah formasi pertahanan biasa. Itu bisa mencegah pertempuran di dalam menghancurkan dunia luar. Setelah formasi terbentuk, delapan orang itu segera pergi, hanya menyisakan Dong Hua Sun dan Liu Bao di bawah. Kekuatan Dong Hua Sun telah meningkat, tetapi dia masih berada di tahap akhir dari level ke-8. Dia masih selangkah lagi dari puncak level ke-8. Kekuatan Liu Bao benar-benar berada di puncak tingkat ke-8. Apalagi dia sudah berada di dunia ini cukup lama. Meskipun dia tidak sekuat para tetua inti, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para tetua lainnya. Dalam hal kekuatan, tidak ada keraguan bahwa Liu Bao memiliki keunggulan absolut. Lagi pula, di antara guru surgawi tingkat 8, setiap tingkat sangat berbeda. Ketika formasi ditutup, itu berarti pertempuran bisa dimulai. Tidak perlu ada orang yang mengumumkannya. Kedua belah pihak saling berhadapan. Mata Liu Bao dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melihat ke arah Dong Hua Sun. Aura seluruh tubuhnya meledak dan dengan cepat memenuhi seluruh medan perang. Energi hirup pikup dan kobaran api langsung muncul dalam jarak beberapa ribu kaki dari Liu Bao. Itu benar, Liu Bao adalah seorang guru surgawi dengan atribut api. Dia pastinya adalah seorang guru surgawi yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Saat Liu Bao melepaskan kekuatannya, mata Dong Hua Sun menjadi dingin. Dengan raungan rendah, baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, tongkat emas muncul di tangan kanannya. Dia menatap Liu Bao dengan tatapan tajam. Benar sekali, senjata Dong Hua Sun selalu berupa tongkat. Namun, tongkat emas ini bukan lagi senjata Dong Hua Sun sebelumnya. Itu adalah salah satu barang batch pertama dari seratus senjata sekte. Itu jauh lebih kuat dari staff sebelumnya. Mata Liu Bao menjadi dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, pedang menyala muncul di tangannya. Gagang pedang berbeda dengan badan pedang. Pegangannya lebih normal. Nyala api pada pedang itu tampak nyata, mengeluarkan panas yang kuat. Bahkan Liu Bao tidak berani menyentuhnya. Namun, dilihat dari ketinggian senjatanya, kedua belah pihak pada dasarnya setara. Sebagai Liu Bao yang lebih kuat, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengambil inisiatif menyerang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berubah. Sambil mengaum, dia menyerang Dong Hua Sun. Ledakan. Kecepatan ledakannya, ditambah dengan senjata tiraninya, menyebabkan banyak retakan muncul di ruang sekitarnya. Dalam proses menyerang ke depan, api di sekitar tubuhnya semakin kuat. Ketika dia hanya berjarak 2000 kaki dari Dong Hua Sun, dia meraung dengan marah dan menebas dengan keras. Ledakan. Ledakan. Pedang api sepanjang 1000 kaki itu menebas tanah dengan seluruh kekuatannya. Namun, hal itu tidak menyebabkan retakan apapun di tanah. Dong Hua Sun tentu saja tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Bahkan jika kekuatan dan kecepatan Liu Bao lebih tinggi darinya, dia masih berjarak 4000 kaki. Dia hampir tidak bisa menangkap gerakan Liu Bao, jadi dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Namun, karena Liu Bao memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menang. Setelah pedang api sepanjang 1000 kaki itu meledak di tanah, Liu Bao tidak berhenti. Dia segera mengubah arahnya dan mengejar Dong Hua Sun. Kali ini, dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kecepatan ledakannya dan dengan cepat mengejar sosok Dong Hua Sun. Suara mendesing. Jarak antara mereka kurang dari 3 meter. Liu Bao telah berhasil menyusul Dong Hua Sun. Dia menebas dengan pedangnya yang menyala-nyala. Dengan kekuatan lengannya, tebasan ini saja menyebabkan ruang di sekitarnya meledak dan suhu meningkat dengan cepat. Sangat cepat. Wajah Dong Hua Sun bermartabat. Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya. Dia tidak memilih untuk memblokir serangan Liu Bao, tetapi memilih untuk menghadapinya. Dia menghindar dan pada saat yang sama, memukul pedang Liu Bao ke samping. Staff yang panjang lebih panjang, sehingga memiliki keunggulan jarak. Namun, Dong Hua Sun tidak dapat menggunakannya sama sekali karena kecepatannya lebih lambat dibandingkan Liu Bao. Dia tidak bisa memperlebar jarak sama sekali. Sebaliknya, itu adalah jarak terbaik pedang itu. Untungnya, Roli tidak menyukai senjata panjang lainnya. Dengan pusat sebagai titik tumpu, tongkat panjang dapat menyerang dan bertahan dari kedua sisi. Namun, itu tidak senyaman dua senjata pendek. Meskipun dia berhasil memblokir pedangnya, kekuatan yang kuat masih mengguncang tangan Dong Hua Sun dan membuat telapak tangannya mati rasa. Liu Bao secara langsung mengendalikan pedang api itu untuk menebas ke belakang, mengincar leher Dong Hua Sun. Liu Bao tidak menahan diri sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Dong Hua Sun. Sebagian besar penonton melihat pemandangan ini dengan jelas, yang membuat orang-orang dari Ice Fire Alliance mengerutkan kening. Luan menoleh dan melihat ke arah Wang Yang Cheng, yang tidak jauh dari situ, dan berkata, Pemimpin Sekte Wang, jika rakyatku dalam bahaya, tolong bantu mereka. Wang Yang Cheng tercengang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Saudara Lu, jangan khawatir. Serahkan padaku. Luan menganggup dan berkata, Terima kasih banyak. Di medan perang, puluhan pedang ditebas dalam sekejap. Dong Hua Sun terpaksa mundur dan terus melarikan diri. Namun harus dikatakan bahwa semua mata penonton berbinar. Mereka benar-benar tidak menyangka Dong Hua Sun mampu menahan serangan sebanyak itu. Apakah kekuatan Dong Hua Sun lebih kuat dari yang diharapkan, atau Liu Bao sengaja menahan diri dan hanya ingin bermain lebih lama? Jawabannya adalah keduanya. Tapi harus dikatakan bahwa teknik tongkat Dong Hua Sun telah berubah dari kepanikan awal menjadi perintah yang jelas. Cahaya keemasan dari tongkat panjang itu tampak membentuk penutup bundar khusus di sekeliling tubuh Dong Hua Sun. Tidak peduli dari arah mana pedang api itu datang, pedang itu diblokir di luar. Melihat penutup bundar emas yang perlahan terbentuk, banyak orang bereaksi. Ini adalah Keterampilan Bertarung 2258 Iya, Dong Hua Sun mengetahui keterampilan bertarung. Pertama kali Luan melihat Dong Hua Sun beraksi adalah ketika Dong Hua Sun bertarung dengan tetua Sekte Kota Ungu. Saat itu, Dong Hua Sun menggunakan keterampilan tempur. Bagaimanapun, Dong Hua Sun dibesarkan di provinsi yang marah dan tidak mengetahui teknik rahasia apapun dari Sekte Seribu Pagoda. Dia hanya bisa membeli seni surga biasa untuk dipelajari. Untungnya, keterampilan tempur bukanlah hal yang langka di provinsi marah dan Dong Hua Sun belajar banyak keterampilan tempur. Bahkan sekarang, Dong Hua Sun tidak mengetahui teknik rahasia apapun, jadi dia tidak terlalu bergantung pada pagoda penekan langit. Bahkan jika dia menggunakan pagoda penekan langit, dia hanya menggunakannya untuk menekan musuh. Meskipun Dong Hua Sun tidak bisa mengalahkan Liu Bao dengan keterampilan bertarungnya, dia masih bisa menahan serangan lawan yang seperti badai, yang sangat jarang terjadi. Setelah hampir 100 serangan gagal, alis Liu Bao perlahan berkerut. Jika hal ini terus berlanjut, tidak hanya akan merusak kepercayaan dirinya, tetapi juga akan membuat lawannya semakin percaya diri. Karena itu, dia segera mengubah metode serangannya. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, dan dia dengan kejam menebas Dong Hua Sun. Ledakan Dong Hua Sun memblokirnya dengan tongkat panjangnya, tapi serangan itu jauh di luar imajinasinya. Api tebal pada pedang api langsung meledak, membentuk dampak yang sangat keras yang menghantam tubuhnya. Jelas sekali bahwa ini adalah kemampuan Crystal Core pada Fire Sabre. Itu diaktifkan dengan cepat, dan kekuatannya setara dengan pukulan di puncak level 8. Itu langsung membuat Dong Hua Sun terbang. Ledakan Sosok Dong Hua Sun terbang keluar, dan setegup darah mengalir ke mulutnya. Tebasan ini hampir membuat tongkat panjangnya terlepas dari tangannya. Untungnya, dia memegangnya erat-erat. Jika tidak, tebasan itu akan mengenai helmnya. Biarpun helmnya bisa menahan bila api, dia akan langsung kehilangan kesadaran. Bas! Dong Hua Sun membanting tongkat panjang itu ke tanah untuk menghentikan tubuhnya agar tidak terbang mundur. Meski begitu, dia meluncur keluar sejauh beberapa kaki sebelum dia hampir tidak bisa berhenti dan berdiri di tanah. Saat dia berdiri teguh, Liu Bao telah bergegas lagi, mengayunkan pedang api dan menebasnya dari atas. Mata Dong Hua Sun dingin. Jika ini terus berlanjut, maka keadaannya akan menjadi lebih buruk. Meskipun dia belum menemukan peluang bagus, dia harus menggunakan kekuatan senjatanya. Dong Hua Sun meraung dan mengangkat tangannya, menusukkan tongkat panjang itu seperti tombak. Kedua belah pihak hanya berjarak tiga kaki. Sulit bagi Liu Bao untuk mengubah arah dengan kekuatan penuh. Namun menurutnya, staff yang panjang tidak akan berpengaruh apapun. Dia segera menebas dengan pedangnya dan langsung menuju tongkat panjang itu. Namun, ketika jarak antara kedua sisi sekitar 20 kaki, pedang api tidak mampu menyentuh tongkat panjangnya. Tongkat panjang itu tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan, dan kekuatan yang sangat tajam ditembakkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga pandangan Liu Bao menjadi kabur. Itu bahkan lebih cepat dari kecepatan pedangnya, dan tiba di depannya dalam sekejap. Benar sekali, inilah kemampuan senjata yang ditempa oleh seratus senjata sekte di tangan Dong Hua Sun. Kristal core tidak tertanam di tengah tongkat, tetapi di kedua sisi. Ada dua inti kristal yang identik, dan Dong Hua Sun dapat mengendalikannya dengan kekuatannya untuk menghasilkan kerusakan target tunggal yang eksplosif. Cahaya ini seperti anak panah atau senjata tersembunyi yang ditembakkan secara eksplosif, sehingga mustahil untuk dilawan. Dalam sekejap, Liu Bao merasakan tekanan yang menyesakan. Mungkin sulit bagi Dong Hua Sun untuk melukainya, tapi kekuatan senjata ini cukup untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Tidak dapat mengelak atau memblokir, Liu Bao segera menggunakan kartu asnya. Ledakan. Tubuh Liu Bao segera terbang keluar dan bahkan menerobos lautan api yang menyebar di belakangnya. Dia terbang secara diagonal ke atas dan akhirnya berdiri di atas penghalang formasi. H.H. Tubuh Liu Bao terasa dingin. Dia jelas berkeringat dingin, dan wajahnya jelas pucat. Tapi dia tidak terluka. Tidak ada bekas robekan di dadanya, bahkan pakaiannya pun tidak rusak. Saat cahaya kemasan hendak menembus dadanya, cahaya kemasan lainnya menyala dan membentuk perisai emas di depannya. Cahaya kemasan dan perisai emas bertabrakan. Perisai emas meledak, namun berhasil memblokir cahaya kemasan. Liu Bao hanya terkena ledakan, dan paling banyak, dia hanya terluka ringan. Ya, ini adalah perlengkapan pertahanan. Di bawah pakaian Liu Bao, ada cermin pelindung jantung di depan dadanya. Itu adalah peralatan pertahanan kelas 8 yang dapat digunakan untuk memblokir serangan musuh secara instan. Tapi itu hanya punya satu kesempatan, dan akan digunakan lagi setidaknya sehari kemudian. Sangat dekat. Dia hampir gagal total dalam tugas yang mudah. Karena kecerobohannya, Liu Bao hampir saja dikalahkan. Semua penonton di tebing dan di langit sedikit terkejut, namun tidak ada yang mengatakan bahwa senjata dan perlengkapan pertahanan tidak bisa digunakan dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan mereka sendiri. Orang-orang dari Ice Fire Union mengerutkan kening. Serangan ini sangat disayangkan. Dan ketika Liu Bao mengetahui rahasia tongkat panjang itu, dia akan sangat berhati-hati. Akan sangat sulit untuk berhasil lagi. Benar saja, Liu Bao, yang berdiri di barisan, tidak bertindak gegabuh. Dan setelah dia tenang, dia tidak lagi ceroboh. Dia pasti tidak ingin kalah dalam pertarungan ini. Jadi, ledakan. Gelombang api yang sangat besar langsung meledak di atas formasi susunan, dan menyebar di sepanjang formasi susunan menuju sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan Liu Bao meroket, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teknik surga yang meledak. Di atas tebing, ekspresi Luan sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Atribut api, guru surgawi pasti mengetahui teknik surgawi yang eksplosif, apalagi ahli puncak tingkat 8. Terlebih lagi, kekuatan sebenarnya Liu Bao mungkin lebih dari itu. Hah? Liu Bao meraung dengan keras. Segera, gelombang api lain meledak, dan kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Ada pola khusus di sekujur tubuh Liu Bao. Penonton di langit kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Liu Bao mampu mencapai dua teknik surga yang eksplosif. Menurut akal sehat, tidak mungkin menggunakan dua teknik surga yang eksplosif pada saat yang bersamaan. Himpunan, seseorang di tebing berkata, teknik arai dan langit ditumpangkan. Suara tebing itu tidak nyaring, tapi juga tidak lembut. Para penonton di langit mendengarnya dengan jelas. Kemudian, banyak orang menyadari bahwa itu karena susunannya. Di tebing, Luan memandang Liu Bao di medan perang. Matanya sedikit menyipit. Setelah teknik surga meledak, susunannya meledak lagi. Hal ini memberi Liu Bao kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi pada saat yang sama, kerugiannya terlihat jelas. Ini akan menambah beban tubuh secara signifikan, dan waktu ledakannya sangat singkat. Selama Dong Hua Sun bisa bertahan sebentar, dia pasti akan menang. Di medan perang, Dong Hua Sun juga menyadari hal ini. Dia segera berteriak dan meraung, menara penekan langit. Bas! Segera, cahaya kemasan di sekelilingnya bersinar terang. Dalam sekejap, menara penekan langit dengan ketinggian 6.000 kaki muncul dan menyelimuti dirinya. Sebagai roda takdir tingkat atas, kekuatan pertahanan menara penekan langit sangat kuat. Kekuatan penindasan di menara penekan langit tidak berguna melawan Dong Hua Sun, tapi... Lu An tidak berpikir bahwa menara penekan langit dapat menahan serangan Liu Bao. Ledakan! Sosok Liu Bao muncul. Dalam proses tumbukan, ruang berguncang dan meledak, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cepat! Itu sangat cepat bahkan guru surgawi tingkat 8 hanya bisa menangkap bayangannya. Suara mendesing. Liu Bao muncul di depan menara penekan langit dalam sekejap. Dia mengangkat pedang api tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menggunakan kekuatan murni untuk membentuk pedang api sepanjang seribu kaki. Lalu, dia menebas dengan keras. Gemuruh. Di bawah serangan ini, menara penekan langit terbelah secara paksa dan meledak di tempat. Kemunculan pemandangan ini langsung membuat tubuh seluruh penonton di langit gemetar, dan mereka tercengang. Menara penekan langit setinggi 6.000 kaki itu secara paksa dibelah oleh pedang api sepanjang seribu kaki dan meledak sepenuhnya. Pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, menghantam formasi susunan dan menciptakan riak besar. Dong Hua Sun, yang berada di menara penekan langit, juga gemetar hebat. Meskipun pelepasan menara penekan langit tidak ada hubungannya dengan dia, getaran yang kuat ditransmisikan ke tubuhnya dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Luan, yang berada di atas tebing, melihat pemandangan ini dan tidak terkejut. Bahkan jika itu adalah deep ice miliknya, seorang guru surgawi yang satu tingkat lebih tinggi darinya dapat dengan paksa memecahkannya dan bahkan menghancurkan permukaannya. Seorang guru surgawi yang dua tingkat lebih tinggi darinya dapat memecahkannya. Tentu saja, dibutuhkan banyak kekuatan untuk menghancurkannya sepenuhnya, apalagi menara penekan langit. Sekarang, perbedaan kekuatan antara Liu Bao dan Dong Hua Sun lebih dari satu tingkat. Sangat sulit bagi Dong Hua Sun untuk menang. Namun, hal itu bukannya tidak mungkin. Di medan perang, Liu Bao, yang dengan paksa membelah menara penekan langit, tidak berhenti. Dia tahu lebih baik dari siapapun berapa lama dia bisa bertahan dalam kondisi ini. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat tanpa kecerobohan atau penundaan. Segera, Liu Bao menuki ke bawah dengan kecepatan penuh menuju Dong Hua Sun yang berada di tanah. Dia sangat cepat sehingga Dong Hua Sun hanya bisa melihat sosoknya secara samar-samar. Dong Hua Sun dengan cepat berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, dia melepaskan menara penekan langit dengan seluruh kekuatannya dan ingin membungkus dirinya. Melihat cahaya kemasan menyebar dan menara penekan langit terbentuk dengan cepat, Liu Bao menebaskan pedangnya ke udara. Dalam sekejap, pedang api sepanjang seribu kaki ditembakkan dan langsung menghancurkan menara penekan langit yang belum terbentuk. Bahkan membuat Dong Hua Sun yang sedang melarikan diri kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. 2.259 Kali ini, Dong Hua Sun terkena pukulan yang lebih keras dari sebelumnya. Ini terjadi pada tahap pembentukan menara penekan langit. Melanggarnya akan secara langsung mempengaruhi organ dalam, ki, dan bahkan pembuluh darahnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ledakan tersebut tidak hanya menghempaskan Dong Hua Sun, tetapi juga menghentikan penyelaman Liu Bao. Tapi itu hanya sesaat. Liu Bao segera terbang lebih tinggi, melewati ledakan, dan terbang dengan kecepatan penuh menuju Dong Hua Sun lagi. Bila api di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat, Liu Bao telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan dapat menembus semua pertahanan Dong Hua Sun kapan saja. Dong Hua Sun tidak dapat menahan cedera seperti ini beberapa kali lagi. Kini, cedera Dong Hua Sun sudah sangat serius. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, dia pasti akan dikalahkan sebelum waktu ledakan Liu Bao habis. Tidak ada jalan lain, kesenjangan antara wilayah mereka terlalu jelas. Jika Dong Hua Sun berada di puncak level 8, hasil dari pertempuran ini akan sulit untuk dikatakan. Bahkan jika dia tidak mengetahui teknik rahasia apapun, Dong Hua Sun pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang dalam situasi saat ini. Ledakan Sekali lagi, Sky Suppression Tower milik Dong Hua Sun yang setengah terbentuk hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan terpesona oleh ledakan itu. Semua penonton sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Menurut mereka, sudah waktunya mengakui kekalahan. Banyak orang melihat ke arah Ice Fire Union di tebing dan menatap Luan. Luan masih melihat ke bawah pada pertempuran di bawah tanpa reaksi apapun. Union Master bisa mengakui kekalahan secara langsung. Mungkinkah Luan ini begitu kejam dan tanpa ampun hingga tidak menghentikan kehancuran rakyatnya sendiri. Bahkan banyak orang di tebing menoleh untuk melihat Luan, tapi Luan tidak bereaksi. Dia hanya sedikit mengernyit dan melihat ke bawah pada pertarungan sepihak di bawah. Masih ada peluang. Luan selalu memiliki kemampuan khusus, yaitu mengamati emosi lawan dalam suatu pertarungan. Ini mungkin berhubungan dengan kekuatannya sendiri. Dia pada dasarnya bisa mengetahui apakah seseorang menyerah dalam pertempuran. Menurutnya, Dong Hua Sun belum menyerah, meski dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Masih ada peluang, tapi itu hanya sesaat. Itu tergantung apakah Dong Hua Sun bisa memahaminya. Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan tubuh Dong Hua Sun terlempar lagi. Namun kali ini, ledakannya jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dampak ledakan tidak dapat secara efektif memblokir Liu Bao, jadi kali ini, Liu Bao langsung menahan dampaknya, langsung menembusnya, dan menukik langsung ke arah Dong Hua Sun. Suara mendesing. Jarak antara kedua sisi langsung diperpendek menjadi kurang dari 500 kaki. Pedang api di tangan Liu Bao memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Jika pedang ini mendarat, pasti akan merenggut nyawa Dong Hua Sun. Pada saat ini, bahkan Wang Yang Cheng, yang berada di atas tebing, memiliki tatapan serius di matanya. Dia mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dan siap menyelamatkan orang itu kapan saja. 300 sang. Seluruh tubuh Dong Hua Sun setengah berlutut di tanah. Darah segar terus mengalir dari tubuhnya ke tanah. Tidak ada pagoda penekan surga di sekelilingnya. Liu Bao, yang berada di langit, tidak menyerang dari jarak seribu kaki. Ini karena jangkauan teknik surga yang dia gunakan kali ini sangat kecil, dan kekuatannya lebih terkonsentrasi. Dia membutuhkan jarak yang lebih dekat untuk membunuh lawannya dalam satu gerakan. Suara mendesing. 100 sang. Ketika jaraknya seribu kaki, Liu Bao mulai bergerak. Padahal, dalam keadaan normal, jarak harus diperpendek menjadi kurang dari 500 kaki untuk memastikan lawan tidak bisa mengelak. Namun Liu Bao melakukan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Misalnya, dia takut senjata Dong Hua Sun berada terlalu dekat dengannya dan memberinya kesempatan terakhir. Harus diakui bahwa Liu Bao sangat berhati-hati dan penuh perhatian. Ledakan. Liu Bao menebas dengan pedangnya, dan dalam sekejap, pedang api setinggi lebih dari 100 kaki ditembakkan. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Ini dengan keras menyapu Dong Hua Sun. Pedang ini kemungkinan besar bisa membelah Dong Hua Sun menjadi dua. Tapi, saat Liu Bao menebas dengan pedangnya, total lima cahaya emas tiba-tiba muncul di belakang Liu Bao, memancarkan aura fatal. Benar sekali, lima lampu emas ini sangat mendadak. Liu Bao hanya merasakannya ketika mereka berada kurang dari 100 kaki di belakangnya. Tapi saat itulah Liu Bao menebas dengan pedangnya, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, hawa dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh tubuhnya. Aura fatal segera membuat rambut Liu Bao berdiri tegak, dan dia berkeringat dingin. Tidak hanya Liu Bao yang terkejut, tetapi semua orang yang melihat pemandangan ini juga jelas terkejut. Bahkan mereka tidak menyangka Dong Hua Sun memiliki kartu as. Dia sengaja memasang jebakan di pagoda penekan langit barusan, menggunakan kekuatan dampaknya untuk memblokir persepsi Liu Bao. Hanya ketika lima anak panah emas melebihi jangkauan ledakan barulah mereka dapat merasakannya. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Liu Bao, yang telah memusatkan seluruh kekuatannya, memberikan tekanan dan kelembaman yang sangat besar pada tubuhnya. Lima anak panah emas mengarah langsung ke bagian belakang kepala, punggung, dan pinggangnya. Di saat yang sama, ada dua anak panah di kiri dan kanannya untuk menghalangi jalannya. Liu Bao, yang telah melepaskan seluruh kekuatannya, bahkan tidak dapat menggerakkan api untuk membentuk penghalang di belakangnya, yang berarti dia tidak berdaya. Dia akan mati. Namun, Dong Hua Sun tidak memiliki kekuatan untuk memblokir pedang Liu Bao, dan dia juga tidak dapat melarikan diri. Pedang api hanya berjarak 500 kaki darinya, dan dia menghadapi akibat yang sama. Namun, berdengung. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat turun dari langit, menyelimuti mereka berdua dalam jarak seribu kaki. Segera, pedang api dan panah emas semuanya berhenti di udara, dan bahkan ledakan di belakang Liu Bao pun membeku. Semua kekuatan menghilang dengan cepat, dan semuanya lenyap. Benar, Wang Yang Cheng telah mengambil tindakan. Pertarungan tadi sudah pasti, tidak ada pihak yang bisa mengubahnya, dan hasil pertempuran sudah jelas. Dua kekalahan, dan tidak ada pemenang. Luan mengangkat kepalanya dan memandang Cheng Ping di langit. Melihat hal tersebut, Cheng Ping langsung terbang menuju arena dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas ke sisi Dong Hua Sun. Dia memberinya pil dan menggunakan seni surgawi untuk menyembuhkannya. Melihat istrinya, Dong Hua Sun mengangkat tangannya dan dengan lemah menyeka darah di wajahnya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Bagaimana? Laki-lakimu tidak kalah, kan? Mata Cheng Ping memerah, dan dia memegang erat tangan Dong Hua Sun. Ketika dia melihat Dong Hua Sun akan terkena pedang api, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan napasnya terhenti. Seolah-olah orang yang akan terkena pedang api itu adalah dia. Ayo kembali, kita tidak bisa mempermalukan aliansi di sini. Dong Hua Sun memegang tangan Cheng Ping dan bangkit dengan bantuannya. Dia terbang menuju tebing dan tiba di depan Luan dan ketujuh wanita itu. Dong Hua Sun menarik napas dalam-dalam, memandang Luan, dan berkata, Master Aliansi. Kamu telah bekerja keras, kata Luan dengan serius. Pergi dan sembuhkan lukamu dulu. Setelah menerima penegasan Luan, Dong Hua Sun tersenyum tulus dan mengangguk penuh semangat. Dia pergi ke pinggiran perjamuan bersama Cheng Ping dan duduk untuk menyembuhkan lukanya. Dong Hua Sun tidak ingin pergi dan kembali ke aliansi. Lagi pula, perjamuan seperti ini sulit didapat, dan dia masih ingin menyaksikan orang lain bertarung nanti. Saya tidak mempermalukan aliansi. Dong Hua Sun duduk, keringat dan darah terus-menerus menetes. Namun, dia tersenyum pada Cheng Ping dan berkata, Tetapi jika kamu pergi berperang nanti, jangan memaksakan diri. Jangan seperti saya, ketua aliansi pasti tidak akan menyalahkanmu. Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi serius Dong Hua Sun, Cheng Ping menganggup dengan serius dan berkata, Oke. Setelah Dong Hua Sun pergi untuk menyembuhkan lukanya, Wang Yang Cheng, yang berada di samping tebing, memandang Luan dan berkata, Pertama, gunakan beberapa ledakan untuk membingungkan lawan. Kemudian, gunakan ledakan kecil untuk memancing lawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ledakan terakhir akan sekecil pagoda penekan surga. Lagipula, dia perlu menggunakan pagoda penekan surga dan mengatur susunannya pada saat yang bersamaan, bukan? Suara Wang Yang Cheng tidak lembut, dan semua orang yang hadir adalah ahlinya, jadi mereka mendengarnya dengan jelas. Banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya bagaimana kelima anak panah itu muncul. Mereka jelas-jelas telah terlempar, dan mustahil mengendalikan kekuatan ledakan lebih cepat dari Fire Sabre. Mereka tidak mengira itu adalah sebuah aray. Itu hanya susunan kecil, kata Luan sambil tersenyum. Tidaklah cukup untuk mencapai puncak. Itu benar. Ketika aliansi tidak aktif, Luan telah merancang banyak susunan yang sangat kecil untuk dipelajari semua orang. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Mereka mungkin berguna kapan saja. Kali ini adalah contoh terbaik. Luan selalu memberitahu mereka bahwa kelemahan musuh dalam pertempuran akan memberi mereka banyak peluang. Seringkali karena metode seseorang terlalu sederhana sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kali ini, Dong Huasun memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik. Namun, orang-orang dari Sekte 6 Jalan memiliki ekspresi yang buruk. Bukan saja mereka kalah, tapi mereka, yang mahir dalam susunan, juga kalah dalam susunan yang tidak berarti. Itu merupakan tamparan di wajah. Bahkan orang-orang dari Sekte 6 Jalan di tebing memiliki ekspresi buruk. Ai, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Semuanya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Huang Ding, Master Sekte Bumi, angkat bicara untuk meredakan suasana. Dia berkata dengan lantang, siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk bertarung selanjutnya. 2260. Suara Huang Ding berangsur-angsur menghilang, tapi tidak ada respon untuk beberapa saat. Setelah dua kekalahan di pertarungan pertama, semua orang sadar akan kemungkinan kegagalan. Kekuatan Liu Bao jelas jauh lebih tinggi, tapi dia masih kalah, yang memberikan banyak tekanan pada semua orang. Namun, seseorang segera berbicara. Aku akan melakukannya. Begitu suara itu muncul, semua orang menoled dan tubuh mereka gemetar. Orang yang berbicara tidak lain adalah tetua dari Sekte Enam Jalan. Di langit, penatua tingkat delapan puncak lainnya keluar dari barisan dan menukik ke tanah dengan kecepatan kilat, mendarat di tanah dalam sekejap. Semua orang melihat ke arah tetua ini, lalu ke arah Master Sekte dan Tetua Inti dari Sekte Enam Jalan yang berdiri di atas tebing. Orang-orang ini memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tetapi tidak satupun dari mereka tampak terkejut. Kemungkinan besar Master Sekte secara pribadi mengirimkan pesan Divine Sense kepada tetuanya untuk menebus wajah mereka yang hilang dalam pertempuran pertama. Aura tetua ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Faktanya, orang ini memang lebih kuat. Dia adalah salah satu kandidat untuk posisi Core Elder, sosok luar biasa di bawah Core Elder. Dibandingkan dengan pertempuran pertama, Sekte Enam Jalan kali ini jelas serius. Setelah orang-orang dari Sekte Enam Jalan memasuki panggung, banyak orang tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke Luan di tebing. Apakah kamu ingin melawanku lagi? Sejujurnya, semua orang menantikannya. Bahkan banyak orang di tebing menoleh untuk melihat ke arah Luan, termasuk Master Sekte Enam Jalan, Zou Baiking. Namun, Luan berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak menunjukkan niat mengirim siapapun. Kebuntuan itu berlangsung lama, dan semua orang sedikit kecewa. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit, jelas terngiang di telinga semua orang. Aku akan melakukannya. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera menoleh. Bahkan orang-orang dari Sekte Enam Jalan di tebing pun penasaran siapa lawan mereka. Namun, ketika mereka melihat Sekte lawan mereka, orang-orang dari Sekte Enam Jalan tiba-tiba menjadi murung. Sekte Ilahi Seribu Menara Itu benar, orang yang berbicara adalah tetua dari Sekte Ilahi Seribu Menara. Semua orang tercengang dan segera melihat orang-orang dari Sekte Seribu Menara Ilahi di tebing. Bahkan orang-orang di tebing pun sama. Kita harus tahu bahwa berbicara pada saat ini bukanlah masalah kecil. Tidak mungkin melakukannya tanpa izin, Master Sekte. Zhou Baiking mengerutkan kening dan menoleh ke samping. Diperhatikan oleh begitu banyak orang, ketua Sekte dari Sekte Ilahi Menara Seribu, Liang He, hanya tersenyum dan berkata, Dong Hua Sun dari Persatuan APS adalah anak dari seseorang dari Sekte Ilahi Menara Seribu. Meskipun dia menggunakan langit Menara Penekan, dia tidak menggunakan kekuatan sebenarnya. Saya hanya ingin membersihkan nama Menara Penekan Langit. Saat dia berbicara, Liang He menoleh untuk melihat ke arah Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang sedang memulihkan diri di kejauhan. Meski Dong Hua Sun terluka parah, setidaknya dia bisa bergerak seperti orang normal. Dia berkata, Nak, apakah kamu ingin datang dan melihat? Begitu dia mengatakan itu, semua anggota Ice Fire Alliance di udara gemetar dan mengerutkan kening. Perburuan liar di depan umum. Di kejauhan, Dong Hua Sun jelas terpana. Meskipun ibunya telah meninggal karena Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan dia ingin membalaskan dendamnya, dia tidak terlalu membenci Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Sebaliknya, dia memiliki perasaan khusus terhadap Sekte Ilahi Seribu Pagoda karena garis keturunannya. Namun, perasaan ini tidak bisa melampaui kesetiaannya kepada Ice Fire Alliance. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia segera melihat ke arah Luan. Master Sekte dan Master Sekte menoleh untuk melihat Dong Hua Sun. Luan juga melakukan hal yang sama. Dia tersenyum dan berkata, Master Sekte Liang dengan baik hati mengundang kita. Jangan mengecewakan dia, datang dan lihatlah. Mendengar perkataan Luan, tubuh Dong Hua Sun gemetar. Dia segera menganggup dan berdiri bersama Chengping. Namun, keduanya tidak pergi ke tepi tebing untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sebaliknya, mereka kembali ke Kam Ice Fire Alliance. Para tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda telah tiba di medan perang dan sedang melihat para tetua dari Sekte 6 jalan dari jarak 40 ribu kaki. Susunan di sekitar medan perang bangkit kembali dan menyelimuti seluruh area. Semua orang menarik nafas dalam-dalam saat mereka melihat formasi mendekat. Pentingnya pertempuran antara Sekte Seribu Pagoda Ilahi dan Sekte 6 jalan ini bahkan lebih besar dari pertempuran sebelumnya. Jika para tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda kalah, itu berarti budidaya Sekte Ilahi Seribu Pagoda lebih rendah dibandingkan dengan aliansi APS. Jika Sekte 6 jalan kalah, itu berarti mereka kalah dalam dua pertempuran berturut-turut dan akan dianggap lebih rendah daripada Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Di dalam medan perang, tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda tampak lebih percaya diri. Mungkin karena pertarungan Dong Huasun sebelumnya, dia menangkupkan tinjunya dan berteriak, yang ini adalah liang su dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Tolong beri pencerahan padaku. Dibandingkan dengan tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda, tetua dari Sekte 6 jalan tampak jauh lebih suram. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata, Guantong dari Sekte 6 jalan. Tolong beri pencerahan padaku. Tetua dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda menunjukkan senyum percaya diri dan membanting telapak tangan kanannya ke tanah. Asteris Bas. Cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh medan perang. Bahkan Guantong, yang berada di kejauhan, tidak bisa membuka matanya. Asteris Gemuruh. Suara mendengung itu disertai dengan suara gemuruh yang kuat, namun segera menghilang. Cahaya keemasan juga melemah dengan cepat, tapi masih ada. Itu tidak begitu mempesona seperti sebelumnya. Ketika mereka bisa melihat semuanya dengan jelas, semua orang di langit menghirup udara dingin. Terutama Dong Hua Sun, saat melihat pemandangan di medan perang, dia langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Menara Penekan Surga. Menara Penekan Surga setinggi 3500 kaki berdiri di tengah medan perang. Ini bukan hanya karena tingginya. Dong Hua Sun juga bisa menggunakan Menara Penekan Surga setinggi 3500 kaki. Yang benar-benar mengejutkan adalah bentuk Menara Penekan Surga benar-benar berbeda. Benar sekali, Menara Penekan Surga Liang Su lebih rumit. Entah itu patung, struktur, atau pola dan detail yang tidak terlihat, ada perbedaan besar. Pagoda Penekan Langit Liang Su dan Pagoda Penekan Langit Dong Hua Sun hanya serupa secara umum. Seolah-olah keduanya terbuat dari baja. Beberapa di antaranya tampak murahan, sementara yang lain megah dan megah. Itu benar. Meskipun keduanya adalah Roda Takdir dari Menara Penekan Surga, Sekte Ilahi Seribu Pagoda memiliki metode kultivasi yang menargetkan Roda Takdir. Menara setiap orang pada dasarnya sama, tetapi dapat dirancang dengan cara yang sangat berbeda agar sesuai dengan kebiasaan dan arah kultivasi mereka. Menara Penekan Surga Dong Hua Sun seperti kosong tanpa desain atau modifikasi apapun. Itu juga seperti pedang tanpa bilah. Ada perbedaan besar antara menara itu dan Menara Penekan Surga milik Liang Su. Jika Dong Hua Sun bertarung dengan Liang Su, dia pasti akan kalah. Dasar Menara Penekan Surga memiliki diameter 3000 kaki. Liang Su berdiri di puncak Menara Penekan Surga setinggi 3500 kaki dan menatap Guantong di kejauhan. Auranya menyatu dengan Menara Penekan Surga, membuat Guantong merasa semakin tertekan. Namun Guantong bukanlah orang biasa. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu berwarna hitam kehijauan. Ada pola yang sangat rumit di kedua sisi pedang panjang itu, tapi keduanya sangat berbeda. Saat pedang panjang itu muncul, Guntur dan Kila terus-menerus muncul di area seluas 2000 kaki di sekitar Guantong. Jelas sekali, dia adalah guru surgawi atribut Guntur. Atribut Guntur juga merupakan atribut pertarungan jarak dekat. Dalam arti tertentu, itu bisa menahan atribut logam. Meskipun atribut logam dapat menahan serangan atribut Guntur, sulit untuk bertahan melawan konduksi elemen. Tidak diketahui seberapa besar Menara Penekan Surga dapat menahan konduksi elemen. Pertempuran ini sangat penting. Bahkan Liang Su yang percaya diri menggunakan kekuatan aslinya di awal. Tentu saja, Guantong menggunakan kartu asnya di awal. Kartu asnya adalah pedang di tangannya. Ledakan. Sosok Guantong tiba-tiba menghilang. Namun, dia tidak menyerang Liang Su. Sebaliknya, dia melesat langsung ke udara dan mencapai ketinggian 3500 kaki, berdiri sejajar dengan Liang Su. Di kejauhan, ekspresi Liang Su berubah serius. Karena ketika Guantong sejajar dengannya, Guntur dan kilat hitam kehijauan di sekitarnya semakin intensif. Energi Guntur dan kilat yang paling mempesona datang dari pedang panjang di tangannya. Seluruh formasi dipenuhi dengan energi Guntur dan kilat. Tanpa ragu, Guantong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan energi Guntur dan kilat di dunia, termasuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Guantong menarik nafas dalam-dalam. Semua energi Guntur dan kilat dalam formasi dengan cepat menyelimuti Guantong. Tepatnya, ia meluncur menuju pedang panjang di tangan Guantong. Bukan hanya energi Guntur dan kilat yang ada di dunia, tetapi juga energi Guntur dan kilat yang ada di tubuh Guantong. Mereka semua menyerbu ke dalam pedang panjang dengan kecepatan yang sangat cepat. Weng! Satu sisi pedang panjang itu tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya hitam kehijauan. Kemunculan cahaya ini menyebabkan hati Liang Su mengepal. Ha! Kekuatannya mencapai puncaknya, Guantong meraung dan menusuk dengan pedangnya. Gemuruh! Pedang ini bukanlah serangan sasaran tunggal, tapi sebuah formasi.